Mata Zuawan sedikit menyipit saat dia menatap sosok emas di ruang lain. Suara sebelumnya jelas datang dari arah Xiaohei, namun sosok yang muncul berada di ruang berlawanan. Terlebih lagi, itu muncul tanpa suara. Hal ini membuat ekspresi Zuawan berubah. Pada saat yang sama, tatapan Zuawan juga tertuju pada sosok emas itu, diam-diam mengukurnya. Di dalam cahaya kemasan ada seekor binatang kecil. Bentuknya seperti rubah dengan tanduk di punggungnya, bulu emas, dan mata emas. Apakah ini Cheng Huang? Zuawan bergumam pelan sambil menatap binatang kecil di dalam cahaya kemasan. Bocah sok, kamu akhirnya keluar. Meskipun aku perkasa, kamu seharusnya tidak terlalu takut sehingga kamu bersembunyi di semua tempat. Xiaohei terbatuk-batuk di bagian lain dari kehampaan dan berkata dengan sok. Jejak kelicikan muncul di mata emas Cheng Huang saat ia terkekeh. Lama tidak bertemu, naga kecil. Lihatlah dirimu. Sejak kapan kamu menjadi anjing Xiaohei yang lucu? Gaya ini sangat cocok untuk Anda. Wajah Xiaohei langsung menegang. Segera setelah itu, ia menunjuk ke arah Cheng Huang dan berteriak, Bajingan, jangan panggil aku naga kecil. Jika kamu memanggilku, aku akan menghajarmu hingga babak belur. Juga, bagian mana dari tuan naga ini yang terlihat seperti anjing. Aku jelas-jelas adalah naga suci neder besar yang perkasa dan mendominasi. Oke. Jangan mengutarakan omong kosong jika Anda tidak mengerti. Apakah begitu? Perhatikan keterampilan saya menggoda anjing. Cheng Huang tersenyum. Segera setelah itu, ia melambaikan kaki kecilnya dan sehelai rumput buntut rubah muncul. Ia kemudian melemparkannya ke Xiaohei. Xiaohei tercengang. Ia menatap rumput buntut rubah dan menjulurkan lidahnya dengan cara yang sangat mirip manusia. Ia meringkuk tubuhnya dan menjulurkan cakarnya, terus-menerus mengejar rumput buntut rubah sambil merintih. Adegan ini sangat mengejutkan Zhuowen dan Bifang. Bukankah Xiaohei menyebut dirinya naga suci neder besar? Mengapa ia bertingkah seperti anjing di depan rumput buntut rubah? Bajingan, kau anggap aku apa? Apa menurutmu tuan naga ini adalah seekor anjing? Mungkin dia menyadari tatapan aneh Zhuowen dan Inferno Kren, Blackie tiba-tiba melolong marah dan menamparkan ekor rubah hijau itu hingga berkeping-keping sebelum melolong marah ke arah Chenghuang. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bermain lagi. Chenghuang terkekeh dan memandang Zhuowen. Saya tidak pernah membayangkan fuksi koldron milik tuan itu akan berakhir di tangan si kecil ini. Saya ingat dengan jelas bahwa fuksi koldron tidak berada di benua armor surgawi saat itu. Bagaimana Anda mendapatkannya? Jantung Zhuowen berdetak kencang saat mendengar pertanyaan Chenghuang. Ngomong-ngomong, dialah yang membawa fuksi koldron dari bumi. Ruang waktu asing yang dibicarakan Chenghuang seharusnya adalah bumi. Namun, dia secara alami tidak akan mengatakan apapun tentang bumi. Dia hanya bisa tertawa dan berkata, saya juga tidak yakin. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Chenghuang, kenapa kamu menanyakan hal ini? Karena fuksi koldron ada di tangan Zhuowen, berarti fuksi koldron memilihnya. Ini juga merupakan kesempatannya. Kalau tidak, bagaimana sesuatu seperti fuksi koldron bisa menjadi jiwa pelindung anak ini dengan begitu mudah? Xiaohei datang ke sisi Zhuowen dan berkata dengan sedikit tidak senang. Chenghuang menganggup dan tersenyum. Aku hanya bertanya, karena fuksi koldron telah menjadi jiwa armornya, tidak mungkin aku bisa mengeluarkannya. Jika anak ini berkultifasi ke alam transformasi ilahi di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk mewujudkan fuksi koldron sepenuhnya. Tapi kamu juga menjadi jiwa pelindungnya. Mungkinkah kamu berencana melakukan hal yang sama? Xiaohei mendengus dan berkata, cedera tuan naga ini terlalu parah. Ditambah lagi, anak ini memiliki kualif fuksi di tubuhnya. Itu sebabnya aku menjadi jiwa pelindungnya. Jika dia benar-benar dapat mencapai alam transformasi ilahi, Zhuowen tidak akan membutuhkan saya lagi. Itu normal bagiku untuk mendapatkan kembali kebebasanku. Mendengar percakapan keduanya, Zhuowen agak mengerti. Tampaknya setelah seorang pejuang maju ke alam transformasi ilahi yang legendaris, jiwa pelindung di tubuh mereka akan terwujud. Ketika saatnya tiba, Xiaohei dan fuksi koldron akan mampu melepaskan diri sepenuhnya darinya. Seperti yang dikatakan Xiaohei, jika dia benar-benar bisa mencapai alam transformasi ilahi, dia akan berdiri di puncak benua. Saat itu, dia mungkin tidak perlu bergantung pada kekuatan jiwa armor. Terlebih lagi, keinginan terbesar Xiaohei adalah pulih. Ini juga yang dia janjikan pada Xiaohei saat itu. Chenghuang bertanya lagi, jika dia tidak dapat mencapai alam transformasi ilahi, maukah kamu tinggal bersamanya sampai dia mencapai akhir hidupnya? Xiaohei tidak menjawab langsung Chenghuang. Sebaliknya, dia berkata, saya percaya Zhuowen. Melihat Xiaohei seperti ini, Zhuowen tergerak. Dia bisa merasakan kepercayaan penuh Xiaohei padanya. Tiba-tiba, Xiaohei bertanya dengan suara yang dalam, Chenghuang, tahukah kamu di mana fuksi? Chenghuang tersenyum pahit dan berkata, tidak. Pertempuran saat itu terlalu tragis. Bahkan kuali fuksi pun hancur. Jika bukan karena tuanku, aku khawatir jiwaku akan hancur. Bahkan kamu tidak tahu. Xiaohei tampak kecewa. Namun, dia segera pulih dan melanjutkan, Chenghuang, kuali fuksi sekarang ada bersama Zhuowen. Kamu adalah roh kuali fuksi. Mengapa kamu tidak kembali ke kuali fuksi? Apakah kamu bermaksud ingin aku mengenali anak ini sebagai tuanku? Suara Chenghuang agak dingin. Namun, Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Aku tahu bagaimana perasaanmu terhadap fuksi. Kamu hanya perlu tetap berada di kuali fuksi. Lagipula, jika fuksi cauldron ingin memulihkan kemampuannya dalam memurnikan pil, Anda harus berada di sana. Huff, itu ide yang bagus. Anda ingin saya menyempurnakan pil untuk anak ini dan membantunya menerobos. Begitu dia mencapai alam transformasi jiwa, dia akan dapat mengubahmu menjadi objek fisik dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Chenghuang berbicara dengan nada yang sedikit bermusuhan. Xiaohei sedikit kesal dan berkata, kenapa kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Aku hanyalah seutas jiwaku saat ini, dan kamu hanyalah roh artefak. Apa yang dapat Anda lakukan tanpa fuksi cauldron? Bisakah kamu menemukan fuksi? Bisakah Anda kembali ke kejayaan Anda sebelumnya? Fuksi cauldron telah memilih Zhuawen. Kenapa kamu masih keras kepala? Chenghuang terdiam. Pada akhirnya, ia menghela nafas pelan, dan pandangannya tertuju pada Zhuawen. Bunyinya, kamu Zhuawen, kan? Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya dua hal. Zhuawen tentu saja tidak berani ragu dan buru-buru berkata, Senior, jangan ragu untuk berbicara. Saya tentu saja akan setuju jika saya bisa. Sebenarnya permintaanku sangat sederhana. Aku berencana untuk kembali ke fuksi cauldron, tapi kamu harus membantuku menemukan tuanku, fuksi. Selain itu, jika Anda cukup beruntung untuk mencapai alam transformasi jiwa, maka Anda harus melepaskan Xiaohei dan fuksi cauldron. Bagaimana menurutmu? Chenghuang cukup puas dengan sikap Zhuawen dan berkata dengan lembut. Tentu saja, kata Zhuawen tanpa ragu-ragu. Namun Xiaohei berkata dengan tidak sabar, Katakanlah, kapan kamu menjadi begitu pelin-pelan? Saya telah bersama Zhuawen selama bertahun-tahun, jadi saya mengenalnya lebih baik daripada Anda. Anak ini adalah orang yang menepati janjinya. Dia menjanjikanku dua hal ini sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Chenghuang menganggup dan berkata kepada Zhuawen, Ya, saya harap begitu. Zhuawen, keluarkan kuali fuksi. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Zhuawen menjentikan jarinya dan segera mengeluarkan fuksi cauldron yang rusak. Chenghuang melihat fuksi cauldron yang rusak dan menghela nafas. Saya tidak pernah menyangka fuksi cauldron akan rusak parah. Saya khawatir itu tidak akan bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Dengan itu, Chenghuang berkata kepada kura-kura dewa, Kura-kura kecil, masuklah ke kuali fuksi bersamaku. Kamu adalah anggota kuali fuksi saat itu. Kura-kura dewa meraung, formasi kitab luo telah lama rusak. Saya sekarang adalah roh formasi yang disempurnakan oleh master. Saya tidak ada hubungannya dengan kuali fuksi. Kura-kura kecil, silakan. Aku hanya tersisa seutas kesadaranku, dan Zhuawen telah mendapatkan semua warisanku. Merupakan pilihan bijak bagimu untuk mengikutinya, tiba-tiba Bifang berkata kepada kura-kura dewa. Menguasai. Penyu dewa menatap Bifang dengan sedikit kesedihan di matanya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki fuksi cauldron. Zhuawen melihat ada diagram lain di badan kuali di seberang diagram sungai. Ada kura-kura dewa di diagram, dan diagram itu adalah kitab luo. Diagram sungai dan kitab luo sudah selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah aku memperbaikinya. Mata Cheng Huang dipenuhi kegembiraan. Dia tertawa dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melonjak ke fuksi cauldron. Segera, fuksi cauldron yang awalnya redup meledak dengan cahaya yang sangat menyala-nyala. Zhuawen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura di permukaan fuksi cauldron terus menguat dan menyempurnakan. Seperti yang dikatakan Cheng Huang, dia sedang memperbaiki fuksi cauldron. Kuali fuksi terlalu rusak. Bahkan dengan bantuan diagram sungai, kitab luo, dan Cheng Huang, kuali itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Sekarang, kau harus menyingkirkan kuali fuksi, Xiao Hei tiba-tiba berkata. Zhuawen mengangguk dan menyimpan fuksi cauldron. Dia memandang Bifang dan berkata, Guru, apakah kita akan keluar sekarang? Bifang mengangguk. Saat hendak berbicara, ekspresinya berubah. Segera, seluruh kolam berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Zhuawen dan Bifang saling memandang dan bertanya dengan heran. Tidak hanya kolamnya, seluruh makam kaisar juga mulai bergetar. Getarannya bahkan mulai menyebar, dan bahkan meluas ke seluruh lautan kepahitan. Lautan kepahitan yang hitam bergejolak dengan gelombang hitam besar yang menyapu ke langit, dan kemudian jatuh dari langit. Pada saat ini, seolah-olah seluruh lautan kepahitan sedang diguyur hujan hitam. Badai hitam di sekitar makam kaisar mulai melemah. Perlahan-lahan melemah dan akhirnya berhenti menghilang. Petir mendalam ungu sembilan surga di awan gelap di atas makam kaisar mulai mengaum dengan liar. Kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya setebal ember air jatuh dari langit dan berubah menjadi penjara petir yang menyelimuti seluruh makam kaisar. Pada saat ini, semua prajurit di pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di Laut Pahit memperhatikan pemandangan ini. Segera setelah itu, mereka tercengang saat mengetahui bahwa makam kaisar di kejauhan perlahan-lahan muncul di bawah naungan petir mendalam ungu sembilan surga yang menakutkan, hingga ketinggian seratus ribu kaki di langit. Ledakan, ledakan. 1292. Di tengah kehampaan tak berujung di makam kaisar, sebuah dunia istana besar melayang dengan tenang di udara. Pada saat ini, dunia istana dipenuhi dengan kih hitam pekat. Di dalam kih hitam, sosok yang sangat besar perlahan berdiri di tengah-tengah istana. Sepasang mata kecil berwarna merah darah seperti matahari menembus kih hitam tak berujung dan memandang ke langit di atas makam kaisar. Saya ingin keluar, sekalipun harganya mahal, saya akan menagihnya. Suara serakti yangu terdengar dari kih hitam, suaranya dipenuhi dengan tirani. Gemuruh Di langit di atas makam kaisar, petir mendalam umu sembilan surga mulai berkumpul dengan gila-gilaan di dalam awan gelap yang bergulung. Bagaikan seekor naga petir raksasa, ia memutar tubuhnya yang menakutkan dan meraung ketika ia tiba-tiba menukik ke bawah, menghantam makam kaisar yang berbentuk piramida dengan keras. Bang-bang-bang Di bawah serangan naga petir besar, seluruh makam kaisar bergetar hebat. Permukaan laut pahit di bawah makam kaisar melonjak dengan gelombang yang menyebar ke segala arah. Di wilayah di mana makam kaisar berada, hujan hitam rintik-rintik naik. Di tepi kolam, mata Mufeng dipenuhi ketakutan. Dia secara alami merasakan getaran yang merembes ke seluruh makam kaisar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Apa yang terjadi? Mengapa ada getaran yang begitu mengerikan di makam kaisar? Mata Tiangu berbinar saat dia tertawa ke arah langit, hari kerusuhan petir mendalam umu sembilan surga akhirnya telah tiba. Awalnya, kupikir aku harus bergantung pada warisan tua bangka itu untuk melarikan diri. Sekarang, hal itu tidak perlu lagi, haha. Kerusuhan petir mendalam sembilan surga ungu. Mata Mufeng dipenuhi keheranan. Setelah tinggal di laut pahit selama hampir seratus tahun, dia secara alami tahu apa itu kerusuhan petir mendalam ungu sembilan surga. Petir mendalam ungu sembilan surga adalah petir aneh yang ada di makam kaisar. Sejak makam kaisar terbentuk, petir mendalam ungu sembilan surga sangatlah kuat. Petir mendalam ungu sembilan surga biasa sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi puncak yang mulia. Petir mendalam ungu sembilan surga yang lebih kuat bahkan dapat mengancam praktisi kaisar bela diri. Setelah kondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, petir mendalam ungu sembilan surga di atas makam kaisar akan meningkat. Itu seperti genangan air. Jika terlalu banyak air yang dituangkan, air akan meluap. Prinsip petir mendalam ungu sembilan surga serupa. Jika terlalu banyak petir mendalam ungu sembilan surga dikumpulkan, akan terjadi ledakan besar. Letusan kali ini disebut kerusuhan guntur mendalam sembilan surga ungu oleh seniman bela diri laut pahit. Mu Feng, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ikuti aku kembali ke dunia istana dan siapkan formasi besar menggambar petir tanpa batas. Setelah aku bebas, aku akan membantumu meledakkan tanah warisan bajingan tua ini. Warisannya semuanya akan menjadi milikmu. Sosok ilusi serangga surgawi tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangan kanannya, sebuah tangan besar yang terbentuk dari ki hitam meraih Mu Feng dan menghilang di depan kolam. Di dasar kolam, Zhuawan dan Bifang saling memandang. Ekspresi Bifang menjadi jelek. Dia berkata dengan suara rendah, itu adalah petir mendalam ungu sembilan surga. Ini buruk. Petir mendalam ungu sembilan surga telah terakumulasi di atas makam kaisar selama ratusan tahun. Sekarang setelah tiba-tiba meletus, energinya akan sangat menakutkan. Mungkin serangga surgawi dapat meminjam kekuatan petir mendalam ungu sembilan surga untuk menembus segelnya. Apa? Ekspresi Zhuawan sedikit berubah, dan dia berkata, kita harus segera keluar. Kita harus menghentikan cacing surgawi itu agar tidak membuka segelnya. Bifang menganggup dan memasuki batu abadi. Zhuawan membawa Xiaohei dan terbang menuju permukaan kolam. Gemuruh. Petir mendalam ungu sembilan surga yang bergemuruh mulai berkumpul di awan. Sebelumnya, ketika naga petir membombardir makam kaisar, hal itu menyebabkan makam kaisar bergetar hebat. Sekarang, petir mendalam ungu sembilan surga berkumpul lagi, berubah menjadi ribuan ular petir. Setiap ular petir memiliki panjang seribu kaki. Ribuan ular petir melesat dan membombardir makam kaisar. Getaran yang lebih hebat pun menyebar. Laut pahit mendidih, dan pilar air menjulang ke langit seperti ular piton hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah petir mendalam ungu sembilan surga. Mengapa itu meletus saat ini? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di pulau-pulau di laut pahit mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah petir mendalam ungu sembilan surga yang menakutkan di atas makam kaisar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun banyak pulau di lautan kesengsaraan telah hancur karena kloning serangga surgawi, menjadikannya terpencil dan tidak berpenghuni, lautan kesengsaraan sangatlah luas. Tidak peduli berapa banyak klon yang ada saat itu, mustahil bagi mereka untuk menyelimuti semua pulau di lautan kesengsaraan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun banyak pulau telah dihancurkan oleh avatar serangga surgawi, masih ada beberapa pulau yang jauhnya masih utuh. Di Pulau Dewa Keberuntungan, banyak siswa Akademi Dewa Keberuntungan juga memperhatikan petir mendalam ungu sembilan surga meletus ke arah makam kaisar. Dua sosok cantik perlahan keluar dari gedung besar di tengah akademi. Kedua sosok itu memiliki sosok yang anggun. Salah satunya adalah seorang wanita muda dengan sosok yang menggerahkan, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda dengan wajah yang lembut. Keduanya memiliki sepasang sayap tipis di belakang punggungnya, dan bagian penting tubuh mereka ditutupi bulu. Mereka tampak sangat menggoda. Bibi Yao, itu arah makam kaisar. Tubuh guru, mata indah wudai tertuju pada petir mendalam ungu sembilan surga di kejauhan, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Wajah Yao Dai menjadi sedikit jelek, dan berkata, petir mendalam ungu sembilan surga meletus. Ini kemungkinan besar terkait dengan avatar serangga surgawi. Wudai, Bibi Yao ingin pergi ke sana dan melihat. Anda tinggal di Pulau Dewa Keberuntungan dulu. Wudai langsung berdiri di depan Yao Dai dan berkata dengan marah, Bibi Yao, aku ingin pergi juga. Aku adalah kaisar iblis sekarang, jadi aku ingin pergi ke sana dan melihatnya. Yao Dai memandang Wu Dai yang keras kepala dan menghela nafas. Baiklah, tapi jika ada bahaya, kamu harus pergi dulu. Apakah kamu mengerti? N, Wu Dai menganggup, dan sedikit senyuman muncul di mata indahnya. Prajurit iblis, kumpulkan dan siapkan arai dewa iblis. Yao Dai dan Wu Dai terbang ke langit, dan suara agung Yao Dai bergema di seluruh akademi. Seketika, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan aura kuat terbang keluar dari setiap sudut akademi, dan berbaris rapi di kehampaan. Gelombang di Menki memenuhi udara, dan berubah menjadi avatar dewa iblis berukuran seribu kaki. Banyak siswa akademi dewa keberuntungan melihat avatar dewa iblis yang besar, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Tentara iblis dalam arai dewa iblis semuanya adalah kaisar iblis, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari mereka. Bahkan kepala sekolah akademi mereka akan kesulitan untuk menekan dewa iblis. Ledakan, ledakan. Avatar dewa iblis muncul, dan dengan satu langkah, ia menuju makam kaisar. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari air di atas kolam makam kaisar, sebelum perlahan-lahan mendarat di tepi pantai. Dia melihat sekeliling, sebelum berbicara dengan agak terkejut, Mu Feng dan sosok ilusi serangga surgawi sebenarnya tidak ada di sini. Saat petir mendalam ungu sembilan surga mengamuk, kedua orang itu pasti terburu-buru membuka segelnya. Xiao Hei berkata dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, ayo pergi ke dunia istana. Zua Wen mengangguk, dan dengan satu langkah, tiga pasang sayap petir terbentang di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, dan menghilang dari tempatnya berdiri. Di dunia istana, tangan Mu Feng menari-nari di udara di atas gelombang kihitam. Gerakannya seperti air mengalir dan cukup indah. Saat dia terus menari, garis besar susunan muncul di udara di atas kihitam. Setelah susunannya terbentuk, Mu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari cincin spiritualnya. Segera setelah itu, Mu Feng berteriak, Lightning draw. Saat dia mengatakan itu, petir mendalam ungu sembilan surga di atas makam kaisar menjadi semakin menakutkan. Segera setelah itu, susunannya mulai memancarkan pilar cahaya, yang mengarah ke puncak makam kaisar. Gemuruh. Di bawah pemboman pilar cahaya, celah besar muncul di bagian atas makam kaisar. Seperti magnet, petir mendalam ungu sembilan surga di udara melonjak menuju celah. Seperti sungai petir mendalam ungu sembilan surga, itu sangat menakutkan. Bang-bang-bang. Kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya turun, membombardir dunia istana. Pada saat yang sama, Mu Feng mengaktifkan arai besar gambar petir tanpa batas, dan mengarahkan petir mendalam ungu sembilan surga yang telah berkumpul menuju rantai hitam raksasa di sekitar pinggang serangga surgawi. Kresek-kresek-kresek. Saat sambaran petir mendarat di rantai, percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar. Suara aneh terdengar, dan seluruh rantai mulai bergetar hebat. Masih belum cukup, lanjutkan. Suara dalam serangga surgawi terdengar. Mu Feng menganggupkan kepalanya, dan mulai mengaktifkan sepenuhnya limitless lightning drawing grain array. Kilatan petir yang menggelinding terus turun dari langit, menyebabkan rantai hitam itu bergetar hebat sekali lagi. Selain itu, frekuensi guncangannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat yang sama, serangga surgawi menggunakan kekuatan tertingginya untuk melengkapi kekuatan petir mendalam ungu sembilan surga untuk terus membombardir rantai penyegel tebal terakhir. Seribu meter dari istana dunia, Zuawan dengan tiga pasang sayap petir di punggungnya muncul. Tatapannya tertuju pada serangga surgawi yang terus-menerus membombardir rantai penyegel, dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Hentikan dia. Dengan raungan yang keras, Zuawan menembak langsung ke arah Mu Feng, yang terus mengoperasikan arai besar gambar petir tak terbatas. Kekuatan abadi melonjak keluar dari tubuhnya, saat dia menggambar diagram susunan pembantaian sekaligus, sebelum mengirimkannya untuk menyelimuti Mu Feng. Sialan, itu Zuawan, kenapa dia keluar dari tanah warisan saat ini. Mu Feng, yang awalnya membimbing petir mendalam ungu sembilan surga, secara alami melihat Zuawan menyerbu ke arahnya, menyebabkan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Teruslah menarik petir, biarkan raja ini memblokir bocah ini. Suara dalam dari serangga surgawi terdengar, menyebabkan kondisi pikiran Mu Feng yang awalnya agak bingung perlahan menjadi tenang, sebelum melanjutkan memandu petir mendalam ungu sembilan surga. Dengan raungan marah, serangga surgawi meledak dengan ki hitam tak berujung, sebelum berubah menjadi sepuluh hantu serangga surgawi raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki sebelum Mu Feng. Mengaum. Sambil mengaum, sepuluh hantu serangga surgawi menginjak ke arah Zuawan dengan kaki mereka yang mirip dengan pilar yang menopang langit. Setiap langkah yang mereka ambil memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Diagram pembantaian arai, hancurkan untukku. Dengan raungan rendah, Zuawan mengirimkan diagram arai pembantaian. Hantu pedang pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang mirip dengan awan darah padat menghantam tubuh sepuluh hantu serangga surgawi raksasa, menyebabkan serangga tersebut terhuyung mundur beberapa langkah. Manusia, kekuatanmu terlalu lemah. Anda berani menghalangi raja ini untuk membuka segelnya. Anda hanya mendekati kematian. Serangga surgawi tertawa terbahak-bahak, sementara ekspresi jijik melintas di matanya. Mencari kematian, saya kira tidak demikian. Dengan mencibir dingin, Zuawan segera mengeluarkan batu abadi dan memadatkan energi abadi yang lebih murni. Mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, dia mulai menggerakkannya secara perlahan, sebelum menggambar diagram arai pembantaian, pembasmian, dan pembasmian. Diagram 4 Pembantaian, Bunuh Untukku. Saat diagram 4 arai pembantaian muncul, 10 hantu serangga surgawi langsung tercabik-cabik menjadi ketiadaan di bawah kekuatan ultimasi pembantaian. Pada saat yang sama, Zuawan maju selangkah, menembak ke arah Mu Feng seperti pisau panas menembus mentega. 1293 Bajingan, Naga Petir Melihat Zuawan bergegas ke arahnya, mata Mu Feng sedikit menyusut. Dengan teriakan keras, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Petir mendalam umu sembilan surga yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, berkumpul bersama untuk membentuk Naga Petir Raksasa. Saat dia menarik Naga Petir Raksasa, Mu Feng mengambil langkah maju dengan lembut, memasuki dunia istana. Bergegas ke sisi cacing surgawi, dia menatap Zuawan dengan ketakutan di matanya. 10 doppelganger yang dibentuk oleh cacing surgawi langsung dimusnahkan oleh Zuawan. Kekuatan tempur seperti itu bahkan menyebabkan dia gemetar. Astaga! Zuawan berhenti di luar dunia istana. Tatapannya tertuju pada Mu Feng saat dia dengan dingin berkata, Mu Feng, tidakkah kamu ingin menangkapku? Sekarang aku telah muncul di hadapanmu, mengapa kamu malah melarikan diri? Ekspresi Mu Feng jelek. Melihat arai empat pembunuhan di sekitar Zuawan, keterkejutan dan ketakutan terlihat di matanya. Susunan ini jelas bukan sesuatu yang hanya dibuat oleh Zuawan. Kemungkinan besar Zuawan mendapatkannya dari tanah warisan. Kamu sudah mendapatkan warisan dari pemilik makam kaisar. Suara Mu Feng berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan dingin. Bagaimana menurutmu? Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun niat membunuh muncul di matanya, dia tidak berani memasuki dunia istana. Pelajaran dari setan darah masih terpatri dalam benaknya. Dia tidak percaya bahwa kekuatannya saat ini lebih kuat dari setan darah. Bahkan iblis darah telah diserap oleh cacing surgawi setelah memasuki dunia istana, dan hanya bisa menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan, Zuawan, jika kamu memiliki kemampuan, masuk dan bunuh aku sekarang. Mu Feng menyipitkan matanya, dan tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek. Ekspresi Zuawan sedikit mengeras, saat dia menatap ki hitam tak berujung di dunia istana, serta sosok cacing surgawi yang menggeliat di dalamnya. Sambil mendengus dingin, dia berencana memasuki dunia istana. Namun, dia dihentikan oleh Bi Fang. Zuawan, jangan masuk. Kekuatan cacing surgawi semakin kuat. Terlebih lagi, dunia istana telah menjadi wilayah kekuasaan cacing surgawi. Kekuatan di dalamnya sangat menakutkan. Anda akan seperti anak domba yang masuk ke mulut harimau jika Anda masuk. Bi Fang berbicara dengan sungguh-sungguh. Langkah kaki Zuawan berhenti sejenak sebelum dia mengerutkan kening dan bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan? Ayo kita tinggalkan makam raja. Makam raja ini dibangun olehku saat itu. Meskipun kesadaranku sekarang hanya seutas benang, aku masih bisa mengaktifkan mekanisme makam raja dengan bantuan batu surgawi. Serangga surgawi ini adalah terlalu berbahaya. Bahkan jika aku harus menghancurkan seluruh makam raja, aku akan menghancurkan serangga surgawi ini, kata Bi Fang dengan suara rendah. Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Tidak heran Bi Fang ingin dia meninggalkan makam kaisar sekarang. Ternyata dia berencana menghancurkan makam kaisar sepenuhnya. Makam kaisar ini sangat besar, dan energi yang dikandungnya mungkin sangat menggemparkan. Setelah hancur sendiri, bahkan jika cacing langit lolos, akan sulit untuk menahan kekuatan makam kaisar. Pergi. Setelah mengatakan itu, Zuawan maju selangkah dan berubah menjadi sambaran petir. Dia meninggalkan dunia istana dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Saat Zuawan pergi, naga petir menakutkan di langit di atas dunia istana meraung. Di bawah bimbingan Mu Feng, ia membombardir rantai terakhir di belakang Sky Worm. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Untaian petir itu seperti ular kecil yang terus-menerus merayap di sekitar permukaan rantai. Pada saat yang sama, cacing langit meraung dengan marah dan dengan keras menghantamkan tinjunya ke rantai. Seketika, suara benturan logam terdengar. Merusak. Cacing surgawi meraung. Meminjam kekuatan naga petir, ia mulai terus-menerus membombardir rantai tersebut. Pukulan demi pukulan, hanya terdengar suara retakan. Di bawah serangan gabungan naga petir dan cacing surgawi, rantai itu akhirnya hancur total, berubah menjadi tahun kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bang. Pada saat rantainya putus, aura hitam di seluruh dunia istana mendidih dan bergejolak. Gelombang aura jahat dan luas menyapu. Mu Feng, yang berdiri di sampingnya, gemetar saat merasakan aura ini. Wajahnya menjadi pucat. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan penuh tuan? Mu Feng sedikit gemetar. Pada saat ini, tekanan yang terpancar dari tubuh cacing langit benar-benar terlalu mengerikan. Jika bukan karena budidayanya sebagai arcane Heavenly Master, dia mungkin sudah berlutut di tanah di bawah tekanan ini. Di pintu masuk makam, Zhuawan sepertinya merasakan sesuatu. Memalingkan kepalanya sedikit, dia berhenti dan melihat kekejauhan. Menatap dunia istana jauh di belakangnya, ekspresinya berfluktuasi tak terduga. Ayo pergi. Aku khawatir cacing langit sudah kabur. Ayo cepat tinggalkan makam Kaisar, kata Bifang dengan suara berat. Zhuawan mengangguk. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mengambil satu langkah ke depan dan keluar dari makam. Setelah keluar dari jurang, dia tiba di langit di atas makam Kaisar. Banyak sekali mayat. Apakah semua ini dilakukan oleh cacing langit? Begitu dia muncul di langit di atas tanah, Zhuawan melihat ke bawah. Pupil matanya sedikit menyusut saat dia melihat mayat para penggarap di mana-mana. Terlebih lagi, mayat-mayat ini semuanya layu, tampak seperti mayat kering. Sebelumnya, avatar Buddha Zhuawan pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang tubuh utamanya telah tiba di tanah yang sudah berantakan, matanya tidak bisa menahan untuk tidak memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia bukanlah seseorang yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, bagaimanapun juga dia adalah manusia yang berkultivasi. Daging dan darah mereka dihisap hingga kering oleh monster seperti cacing langit dan mati dengan cara yang menyedihkan, dia secara alami merasa agak tidak senang. Haha, setelah menjebakku selama hampir seribu tahun, aku akhirnya akan keluar. Suara menggelegar terdengar dari jurang di bawah. Itu seperti bel besar, terngiang-ngiang di telinga Zhuawan. Pada saat yang sama, dia melihat gas hitam aneh telah menyebar sekali lagi. Itu benar-benar menyapu tanah. Ayo pergi. Mata Zhuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Tiga pasang sayap petir di punggungnya terbentang, dan dia langsung menghilang dari langit di atas tanah. Ketika dia muncul di pintu masuk makam Kaisar, untayan rasa ilahi bifang muncul dari batu surgawi. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan gelombang kekuatan surgawi tercipta dari batu surgawi. Kemudian, pintu masuk makam Kaisar ditutup. Menguasai. Tidak lama setelah Zhuawan meninggalkan makam Kaisar, sebuah suara yang jelas terdengar. Kemudian, Zhuawan melihat Dewa Iblis besar tidak jauh dari situ melangkah maju. Wu Dai terbang keluar dari pusat arai Dewa Iblis dan datang ke sisi Zhuawan. Dia memeluk Zhuawan tanpa ragu-ragu, menyebabkan ekspresi Zhuawan menjadi sangat canggung. Yao Dai, yang berada di tengah arai Dewa Iblis, diam-diam menatap Wu Dai dan Zhuawan sambil tersenyum penuh pengertian. Namun segera, pandangannya tertuju pada sosok ilusi batu surgawi, dan tubuh halusnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mas, ter. Yao Dai mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Matanya tertuju pada Divine Sense Bifang, dan ada sedikit kabut di matanya yang indah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan datang ke hadapan Bifang. Suaranya bergetar ketika dia berkata, Tuan, Anda. Benarkah Tuan? Bifang diam-diam menatap Yao Dai dan mendesah pelan. Yao Dai, bukankah aku memintamu untuk memimpin tentara Iblis keluar dari makam Kaisar saat itu? Anda sebenarnya tinggal di sana selama ini. Ini sangat sulit bagimu. Zuawan secara alami memberitahu Bifang tentang Yao Dai dan tentara Iblis. Oleh karena itu, setelah melihat Yao Dai, Bifang tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, itu sedikit emosional. Tidak sulit bagiku, tidak sulit bagiku. Yao Dai bersedia melakukan semua ini. Yao Dai menggelengkan kepalanya dan tersenyum manis. Gemuruh. Tiba-tiba, makam Kaisar, yang semula disegel, mulai bergetar hebat. Piramida besar di laut kepahitan berguncang terus-menerus, menyebabkan gelombang dahsyat meningkat. Bifang, kamu tidak bisa menjebakku. Bahkan jika kamu menutup semua pintu masuk ke makam Kaisar, kamu tetap tidak bisa menjebakku. Suara menggelegar terdengar dari makam Kaisar. Itu seperti gema yang menyebar ke segala arah. Itu bergema melalui awan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Cacing surgawi telah membuka segelnya. Wajah Yao Dai sedikit pucat, dan suaranya bergetar saat berbicara. Bifang mengangguk. Matanya tampak muram saat berkata, sepertinya kekuatan cacing surgawi telah melampaui dugaanku. Ia benar-benar dapat mengguncang makam Kaisar. Saat berbicara, pandangan Bifang tertuju pada Zua Wen dan Yao Dai. Dikatakan, Zua Wen, Yao Dai, bawa semua orang dan mundur ribuan mil jauhnya. Hem. Mata Zua Wen menyipit. Dia tahu bahwa Bifang berencana menghancurkan seluruh makam Kaisar. Makam Kaisar terlalu besar. Arai di dalamnya mungkin sangat menakutkan. Dia bertanya-tanya apakah Bifang dapat menahan arai di dalam makam Kaisar. Guru, kamu kata Zua Wen ragu-ragu. Bifang tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Meskipun arai di dalam makam Kaisar sangat besar, dan saya hanyalah seutas pemikiran ilahi, saya dapat menggunakan batu abadi untuk meminjam kekuatan Anda untuk mengaktifkan arai di dalam makam Kaisar. Makam, selain itu, arai di dalam makam Kaisar sudah saya siapkan seribu tahun yang lalu. Mengaktifkannya tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi. Zua Wen mengangguk ketika mendengar itu. Dia membawa Uday dan mundur ke arah berlawanan dari makam Kaisar. Ya Uday juga mengambil di menggat arai dan mundur dengan anggun. Ledakan, 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 seribu mil jauhnya, Zua Wen dan yang lainnya diam-diam menatap makam Kaisar yang berguncang. Mata mereka dipenuhi dengan keseriusan karena mereka menemukan makam Kaisar berguncang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Bada hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu laut yang pahit, serta hujan hitam yang deras. Zua Wen, Salurkan seluruh energi mental dan kekuatan Yuanmu ke dalam batu abadi dan bantu aku, kata Bifang kepada Zua Wen dengan suara yang dalam. Zua Wen tidak ragu-ragu. Memegang batu abadi di tangan kanannya, energi mental dan kekuatan Yuan di istana Niwan miliknya mengalir ke batu abadi seperti sungai yang mengalir ke laut. Segera, kekuatan abadi berwarna putih susu meletus dari batu abadi dan melonjak keluar. Energi mental Zua Wen telah mencapai alam Master Surgawi Arcane, dan kekuatan Yuannya telah mencapai alam Kaisar. Kekuatan abadi yang dia kumpulkan bahkan lebih murni dan kuat dari sebelumnya. Saat kekuatan abadi berwarna putih susu melonjak, ia memasuki pikiran ilahi Bifang. Bifang menyipitkan matanya dan membentuk segel dengan tangannya. Segelnya sangat rumit bahkan Zua Wen pun merasakan matanya membengkak saat melihatnya. Makam Arai, buka. Setelah membentuk segel terakhir, Bifang perlahan mengucapkan kata-kata ini. Saat ini, makam tirk yang jauhnya ribuan kilometer mulai menyusut. Batu tebal berwarna kuning di permukaan mulai bergerak, dan saat menyusut, makam tirk mulai membesar sekali lagi. Suara mendesing. 1294. Kedalaman makam Kaisar telah terkorosi oleh Ki Hitam. Tubuh Tianggu menjadi lebih mengesankan dan menakutkan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Ki Hitam. Mereka seperti ribuan tali yang terjalin dalam kehampaan. Oh, bajingan tua itu sebenarnya telah menutup makam Kaisar. Mungkin merasakan sesuatu, tubuh Tianggu berhenti. Mata merah darahnya menembus kehampaan dan mendarat di sekitar makam Kaisar. Dia bisa merasakan bahwa semua pintu masuk ke makam Kaisar telah disegel. Boom-boom-boom. Tidak lama setelah pintu masuk ditutup, indera tajam Tianggu menemukan bahwa gelombang energi mengerikan mulai melonjak keluar dari makam Kaisar. Energi tersebut mengandung kekuatan destruktif. Oh tidak, apakah bajingan tua itu akan mengaktifkan formasi makam? Sialan. Mata merah darah Tianggu segera menunjukkan ekspresi panik ketika dia merasakan energi dari kedalaman makam Kaisar. Tianggu telah terperangkap di makam Kaisar selama hampir seribu tahun. Pemahamannya tentang makam Kaisar pada dasarnya tidak kalah dengan Bifang. Secara alami, dia tahu bahwa ada formasi yang sangat menakutkan di makam Kaisar. Formasi tersebut dinamakan formasi makam. Itu adalah sesuatu yang telah dilakukan dengan susah payah oleh Bifang saat membangun makam Kaisar. Kekuatannya sangat menakutkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan makam Kaisar untuk menekan Tianggu. Saat itu, Tianggu telah menggunakan semua yang dia miliki untuk sepenuhnya menekan Bifang, menyebabkan jiwa Bifang hampir tersebar. Dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengaktifkan formasi makam. Pada akhirnya, Bifang hanya bisa menyegel Tianggu untuk sementara di makam Kaisar. Secara logika, jiwa bajingan tua Bifang seharusnya tersebar atau hanya tersisa seutas kesadarannya. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk mengaktifkan formasi makam. Tianggu sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara agak pelan. Tuan, saya khawatir ini ada hubungannya dengan Zua Wen. Bagaimanapun, warisan Bifang diperoleh oleh Zua Wen. Mata Mu Feng dipenuhi kepanikan. Dia tiba di samping Tianggu dan berbicara dengan suara gemetar. Dia juga bisa merasakan energi destruktif yang mengerikan di kedalaman makam Kaisar. Dia tahu bahwa energi bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Bajingan. Tianggu meraung marah. Segera, Ki Hitam tak berujung di dalam makam dewa mulai menyusut menuju tubuh Tianggu. Itu mulai membentuk banyak penghalang hitam di sekujur tubuhnya. Saat Ki Hitam terus berkumpul, penghalang hitam mulai menjadi semakin tebal. Ada tanda-tanda samar bahwa mereka berubah menjadi keratin. Tuan, masih ada saya. Melihat pemandangan ini, Mu Feng mau tidak mau angkat bicara. Dia benar-benar takut serangga surgawi akan meninggalkannya. Masuklah ke sini. Formasi makam itu akan segera diaktifkan. Serangga surgawi tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Di permukaan Black Barrier, sebuah lubang setinggi manusia muncul. Mata Mu Feng berbinar kegirangan saat dia buru-buru memasuki lubang. Setelah dia masuk ke dalam lubang tersebut, lubang tersebut menutup dan kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, makam Kaisar telah mengjulang setinggi 10.000 mil di dunia luar. Energi tertinggi dan menakutkan mulai mengalir keluar dari makam Kaisar. Terlebih lagi, energinya menjadi semakin menakutkan. Cahaya putih susu mulai muncul di celah-celah bebatuan besar di permukaan makam Kaisar. Cahayanya menjadi semakin kuat, dan hampir mewarnai seluruh makam Kaisar menjadi putih. Bi Fang bergumam. Tiba-tiba, makam Kaisar meledak di bawah cahaya putih susu. Pada saat ini, seluruh lautan kepahitan tampaknya telah tenang. Cahaya putih yang memenuhi langit menyebar dan lautan kepahitan yang awalnya gelap berubah menjadi hamparan putih yang luas. Di mana-mana orang bisa melihat, hanya ada warna putih, putih yang mempesona. Makam Kaisar meledak. Di pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di lautan kepahitan, semua seniman bela diri mengangkat kepala. Melihat makam Kaisar yang dipenuhi cahaya putih menakutkan, mereka membuka mulut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Makam Kaisar sangat simbolis di lautan kepahitan. Bagaimanapun, makam Kaisar akan dibuka setiap 300 tahun sekali. Isinya adalah Heart of Imperial Power yang didambakan, serta hal-hal baik lainnya. Namun, banyak seniman bela diri yang merasa ada yang tidak beres dengan makam Kaisar kali ini. Bagaimanapun juga, bencana yang disebabkan oleh klon Tianggu masih tergambar jelas di benak banyak seniman bela diri di lautan kepahitan. Sekarang makam Kaisar tiba-tiba bergerak, naik ke langit dan meledak, banyak seniman bela diri di lautan kepahitan merasa ada yang tidak beres. Sesuatu pasti telah terjadi di makam Kaisar. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri di lautan kepahitan mendiskusikan apa yang terjadi di makam Kaisar. Cahaya putih yang menakutkan itu berlangsung selama hampir setengah jam sebelum akhirnya meredah. Cahaya putih di langit memudar, menampakkan langit gelap laut kepahitan. Kekosongan di mana makam Kaisar berada dipenuhi dengan retakan spasial. Bada yang mengerikan keluar dari celah tersebut. Itu adalah angin kehampaan di celah spasial. Sangat menakutkan. Di wilayah yang dikelilingi oleh retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya, segumpal pasta hitam terus menggeliat. Saat pasta itu menggeliat, ia mengeluarkan suara yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Bifang, Zua Wen, kalian berdua pantas mati. Beraninya kalian menipuku. Seribu mil jauhnya, murid Zua Wen dan Bifang menyusut. Di bawah susunan makam yang menakutkan, Tian Gu ini masih hidup. Bagaimana daya hidup orang ini bisa begitu kuat? Dengan susah payah, Mu Feng berusaha keluar dari pasta yang menggeliat itu. Wajahnya sepucat salju, sementara matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Formasi pemakaman besar terlalu menakutkan. Meskipun serangga surgawi telah mengeluarkan semua kemampuannya untuk menciptakan penghalang hitam yang sangat tebal, ia masih terluka parah oleh ledakan yang begitu mengerikan. Ledakan. Tubuh pasta yang menggeliat dengan cepat mendapatkan kembali bentuknya dan mendapatkan kembali penampilan cacing surgawi. Namun, aura pada tubuh cacing surgawi tidak sekuat saat ia melarikan diri. Sebaliknya, ia jauh lebih lemah. Zuo Wen bahkan bisa melihat ki hitam terus-menerus merembes keluar dari permukaan cacing surgawi. Setelah ki hitam menyebar, ia dimusnahkan di udara dan menghilang. Jelas sekali, ki hitam adalah sumber Tianggu. Saat ini, karena lukanya yang serius, sumbernya terus menghilang. Bajingan, bajingan, bajingan. Tianggu bingung dan jengkel. Dia mengatakan, bajingan, tiga kali berturut-turut. Dari sini, terlihat betapa marahnya hatinya. Setelah membuka segelnya, kekuatannya hampir mencapai level setengah sein. Namun, karena kekuatan susunan makam, dia terluka parah dan kekuatannya jauh dari puncaknya. Sumber kehidupan Tianggu ini sangat kuat. Susunan makam tidak dapat membunuhnya. Bifang mengerutkan kening dan menghela nafas. Zuo Wen dan Bifang, kamu bajingan tua. Ini benar-benar kalian berdua, mati. Setelah mengutuk beberapa saat, mata sky warm tertuju pada Zuo Wen He, yang merupakan Bifang yang dibentuk oleh kesadaran ilahi Zuo Wen He. Dengan suara gemuruh, tubuh besarnya bergegas mendekat. Zuo Wen, hati-hati. Masuk ke arai Dewa Iblis dan tangani Tianggu ini bersama-sama. Melihat Tianggu yang mendekat, ekspresi Yaodai berubah drastis. Dia meraih Wudai dan memasuki inti arai Dewa Iblis. Pada saat yang sama, dia memanggil Zuo Wen. Namun, Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Matanya menyala-nyala saat dia menatap Tianggu yang mendekat. Dia berkata, Senior Yaodai, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Biarkan aku yang menangani Tianggu ini. Karena kekuatan ledakan yang mengerikan dari susunan makam, kekuatan Tianggu telah berkurang hingga kurang dari 10%. Zuo Wen ingin melihat apakah dia cocok dengan Tianggu. Yaodai dan Wudai tercengang. Segera setelah itu, Yaodai berteriak, Apakah kamu gila? Ini adalah Tianggu. Tuanku pernah mati karenanya. Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Namun, Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Tianggu. Di dalam tubuhnya, raungan naga yang mengerikan bergema dan melesat ke langit. Kemudian, cahaya hitam yang menakutkan keluar dari selah alisnya. Mengaum. Cahaya hitam keluar dan berubah menjadi tubuh naga. Sepasang mata emas kecil seperti matahari memancarkan cahaya yang sangat dingin. Naga suci neder besar. Bajingan. Mati. Mata Tianggu dingin saat dia meraung dengan marah. Kau ingin aku mati. Anda tidak punya hak. Blackie tertawa dingin. Cakar naganya yang sangat besar turun dari langit dan bertabrakan dengan 12 lengan cacing surgawi. Segera, kekuatan yang menakutkan meletus. Sebuah ledakan yang sangat memekakan telinga bergema di langit di atas lautan pahit, dan gelombang besar muncul dari permukaan lautan pahit. Mengerikan sekali. Naga hitam itu terlalu menakutkan. Ia sebenarnya bertubuh naga. Eksistensi macam apa itu? Di pulau itu, banyak sekali kultifator di lautan kesengsaraan mengangkat kepala mereka dan menatap naga suci neder besar dan Tianggu, yang sedang bertarung di langit. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Entah itu naga suci neder besar atau Tianggu, kekuatan yang mereka tunjukkan terlalu mengerikan. Dapat dikatakan bahwa pukulan biasa dari keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika seorang kultifator kaisar realem biasa melakukan kontak setelah pertempuran mereka, mereka akan segera dimusnahkan. Pada saat ini, semua penggarap di pulau roh indah mengangkat kepala mereka. Mereka secara alami melihat naga agung neder dan Tianggu melayang di langit. Kejutan di mata mereka menjadi semakin hebat karena mereka juga melihat sosok naga suci neder besar. Dengan kekuatan bela diri mereka, mereka secara alami dapat melihat sesuatu dari kejauhan. Mereka secara alami melihat sosok great neder St. Dragon dengan jelas. Sosok ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Itu adalah jenius dari Akademi Roh Luar Biasa, Zua Wen. Zua Wen pernah menimbulkan keributan besar di Akademi. Sebagian besar pembudidaya di pulau roh indah secara alami mengenali Zua Wen. Itu Zua Wen. Sebenarnya Zua Wen. Naga menakutkan itu dipanggil oleh Zua Wen. Semua kultifator di pulau roh luar biasa terkejut. Setelah terkejut, mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Mereka semua bisa merasakan teror dari great neder St. Dragon dan Tianggu. Bagaimanapun, Zua Wen adalah anggota Akademi Roh Luar Biasa. Zua Wen dengan tenang menatap naga ilahi great neder dan Tianggu, yang terus-menerus bertarung. Setelah beberapa saat, pandangannya tertuju pada Mu Feng, yang tidak jauh darinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Mu Feng, mengapa kita berdua tidak bermain? Mu Feng, yang baru saja mengalami susunan penguburan, baru saja pulih. Pada saat ini, ketika dia melihat Zua Wen sedang menatapnya, wajahnya menjadi kaku. Apa, Anda tidak berani? Sudut mulut Zua Wen melengkung saat dia tersenyum. Huff, kenapa aku tidak berani? Tanpa great neder St. Dragon, seberapa besar kekuatan yang bisa kamu tunjukkan? 1295 Itu Grandmaster Mu Feng. Mengapa Grandmaster Mu Feng dan Zua Wen sepertinya akan bertarung? Ketika banyak kultifator di pulau roh unggul melihat Mu Feng bergegas menuju Zua Wen, mata mereka penuh keheranan. Grandmaster Mu Feng adalah arcana Heavenly Master yang paling dihormati di pulau roh luar biasa mereka. Adapun Zua Wen, dia adalah jenius paling mengerikan di halaman luar mereka. Ketika keduanya tiba-tiba saling berhadapan, tentu saja membuat banyak orang menjadi bingung. Zua Wen, Mo Yan dan Bai Yan tidak menyebutkan apapun tentang Mu Feng yang berkolusi dengan serangga surgawi. Bagaimanapun, ini sangat rumit untuk dijelaskan. Oleh karena itu, mereka tidak menyebutkan apapun tentang hal itu. Mereka hanya menyebutkan secara singkat bahwa ada makhluk mengerikan yang tersegel di dalam makam Kaisar. Hal ini juga menyebabkan banyak seniman bela diri pulau roh menguntungkan memiliki tatapan bingung di mata mereka. Mungkin Zua Wen telah menyinggung Grandmaster Mu Feng dalam beberapa hal. Meskipun Zua Wen telah maju ke alam Kaisar, saya khawatir dia akan mendapat masalah besar saat menghadapi Grandmaster Mu Feng. Meskipun banyak orang merasa bingung dengan adegan pertarungan Zua Wen melawan Grandmaster Mu Feng, sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi aneh di mata mereka. Itu karena mereka merasa bahwa Mu Feng, sebagai master arcana surgawi, memiliki kekuatan jauh di atas kekuatan Zua Wen. Di mata para penggarap di pulau roh unggul, ini adalah pertempuran tanpa ketegangan apapun. Melihat Mu Feng bergegas mendekat, mata Zua Wen melongo, sebelum dia tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, Mu Feng sepenuhnya menghubungkan kekuatan Zua Wen dengan Blackie. Tentu saja, jika Mu Feng benar-benar berpikir demikian, dia akan mendapat masalah besar. Zua Wen tidak mengatakan apapun. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan berkata dengan suara rendah, Slautering Arai. Ledakan. Tangan kanan Zua Wen menggambar garis di udara. Arai pembantaian muncul di udara. Gelombang aura pembantaian mengalir keluar dari arai pembantaian dan berubah menjadi bayangan pedang pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Mu Feng tenggelam. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang energi mental berkumpul dan berubah menjadi tangan energi mental yang besar. Itu jatuh dari langit dan menabrak arai pembantaian. Bang! Di bawah pemboman tangan spiritual raksasa, Slauter Arai sebenarnya mulai bergetar. Kekuatanmu benar-benar bergantung pada naga suci jurang ekstrim. Jika bukan karena itu, kamu tidak akan menjadi tandinganku sama sekali. Mata Mu Feng dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menyaksikan tangan raksasa spiritual menekan arai pembantaian, sambil mengejeknya dengan dingin. Membunuh diagram arai. Zua Wen sama sekali mengabaikan kata-kata mengejek Mu Feng. Dengan ketukan tangan kanannya, diagram arai lain muncul. Ini adalah diagram arai pembunuhan dari diagram arai empat pembunuhan. Kehendak yang mematikan memenuhi udara. Siluet yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Matrix, menginjak kehampaan. Mereka memegang pedang pembantaian di tangan mereka saat mereka melangkah maju. Merusak. Zua Wen mengucapkan kata ini dengan suara acuh-ta'acuh. Tangan energi mental yang sangat kuat itu langsung hancur dan hilang. Zua Wen mengambil satu langkah ke depan, dan terus menyerang ke depan dengan diagram arai pembantaian dan pembantaian. Hem, sepertinya Anda memiliki beberapa kemampuan. Mu Feng samar-samar mengernyitkan alisnya. Dengan lambayan lengan bajunya, banyak yuan kristal yang ditembakkan. Detik berikutnya, sembilan omen naga yang menutupi langit terdengar dari dalam kristal yuan. Arai sembilan naga, hancurkan untukku. Pada saat sembilan naga mengaum terdengar, sembilan naga raksasa ditembakkan dari kristal yuan. Sembilan tubuh naga raksasa membentang di kehampaan, mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Membunuh arai diagram, keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Zua Wen mengeluarkan diagram susunan ketiga. Niat membunuh terpancar darinya. Setelah merasakan aura pembunuh yang terpancar darinya, secercah keputus asaan tanpa sadar muncul dalam hati Mu Feng. Ini adalah konsep menakutkan yang terkandung dalam kiling arai diagram. Bang-bang-bang. Tiga diagram arai muncul di kehampaan, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Di bawah kekuatan tiga diagram susunan, arai sembilan naga sebenarnya terus-menerus didorong mundur. Apa? Sebenarnya ada tiga diagram arai. Terlebih lagi, masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Melihat tiga diagram susunan yang mengambang di kehampaan, kekuatannya meningkat secara eksplosif, mata Mu Feng menyipit hingga ekstrim. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya. Kristal berwarna darah ditembakkan, dan dikirim ke arai sembilan naga. Mengamuk, arai sembilan naga. Saat kata-katanya terdengar, sembilan naga raksasa dalam arai sembilan naga mulai bersinar dengan warna merah darah. Selanjutnya, tubuh mereka terus membesar, membesar lebih dari dua kali lipat ukuran aslinya. Sembilan pasang mata naga dipenuhi dengan rona merah darah yang menakutkan, sementara aura mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, momentum kemunduran mereka terhenti. Aku akan membuatmu merasa putus asa. Mengambil langkah maju di udara, Zhuowen menatap sembilan naga raksasa dari atas. Detik berikutnya, tangan kanannya terangkat ke udara sekali lagi. Tindakan Zhuowen ini menyebabkan jantung Mu Feng berdebar kencang. Orang ini masih memiliki diagram susunan keempat. Bagaimana mungkin, Mu Feng berteriak kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Membunuh diagram arai. Keluarlah, bentuk diagram arai empat pembunuhan. Meminjam kekuatan batu abadi, Zhuowen memadatkan energi abadi yang sangat murni dan kuat. Dia mulai menggambar tanpa henti di kehampaan, sebelum akhirnya membentuk diagram arai pembunuhan. Baru pada saat itulah gelombang energi destruktif mampu meledak secara eksplosif dari diagram arai pembunuhan. Suara mendesing. Diagram arai pembunuhan ditembakkan, mendarat di tengah-tengah diagram arai pembantaian, pembantaian, dan pemusnahan. Dengan kekuatan empat arah, mereka membentuk diagram arai empat pembunuhan yang menakutkan, sementara niat membunuh tampaknya mengisi seluruh kekosongan di sekitar diagram arai empat pembunuhan. Pada saat diagram arai empat pembunuhan terbentuk, arai sembilan naga yang mengamuk mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sembilan naga raksasa itu mulai merintih, sementara mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan dan kekuatan yang ditampilkan oleh diagram arai empat pembunuhan terlalu menakutkan. Seperti gunung yang mengjulang tinggi, ia dengan kuat menekan sembilan naga raksasa, menyebabkan mereka tidak berani melakukan gerakan sembrono. Engah. Diagram arai empat pembunuhan memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Di bawah kekuatan diagram arai empat pembunuhan, sembilan naga raksasa itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum mereka langsung berubah menjadi busa darah yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil. Pada saat diagram arai sembilan naga dihancurkan, Mu Feng memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali. Wajahnya sepucat salju, sementara sudut mulutnya bergetar saat dia tanpa sadar berteriak kaget. Mustahil. Anda mengatakan kepada saya bahwa itu tidak mungkin. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Zua Wen mencibir. Dengan ujung tangan kanannya, diagram arai empat pembunuhan turun dari langit, bergemuruh ke arah Mu Feng. Tidak. Mata Mu Feng sedikit menyipit. Dengan lambayan lengan bajunya, Yuan kristal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pada saat yang sama, energi mental yang kuat di dalam istana niwan miliknya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menyebabkan kristal Yuan yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam pola misterius, membentuk pertahanan nebula. Bang. Pertahanan nebula itu sangat kokoh. Saat diagram arai empat pembunuhan hancur, ia sama sekali tidak mampu menghancurkan pertahanan nebula, menyebabkannya tampak seolah-olah berhenti bergerak. Segel harta karun duka. Pada saat diagram arai empat pembunuhan berhenti bergerak, Zua Wen melepaskan segel harta karun duka dari segel harta karun tujuh emosi. Sebuah kesedihan yang sangat besar keluar dari kehampaan. Saat aura kesedihan memancar keluar, ia mulai melemahkan nebula secara terus-menerus, menyebabkan pertahanannya terus menurun. Retakan. Pada akhirnya, di bawah pelemahan terus-menerus dari segel harta karun duka, retakan akhirnya mulai muncul di nebula. Saat kekuatan pembunuh dari diagram arai empat pembunuhan runtuh, nebula itu langsung hancur berkeping-keping. Mu Feng mengulurkan kedua tangannya, sementara energi mentalnya membentuk pertahanan yang sangat kokoh di hadapannya. Namun, di bawah kekuatan membunuh dari diagram arai empat pembunuhan, pertahanan ini sama sekali tidak berguna, karena hancur seketika. Faktanya, di bawah kekuatan membunuh dari diagram arai empat pembunuhan, tangan Mu Feng langsung berubah menjadi bubur berdarah. Jika bukan karena fakta bahwa Mu Feng berhasil melarikan diri tepat waktu, seluruh keberadaannya mungkin telah dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan pembunuh. Arg, Zhuawan. Mu Feng melolong sedih ke arah langit, sementara matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia menatap tajam ke arah Zhuawan, yang sedang menatapnya dari atas, sementara hatinya mulai gemetar ketakutan. Sebelum memasuki makam Kaisar, dia adalah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh Zhuawan. Namun, setelah keluar dari makam Kaisar, dia justru mengalami kekalahan yang menyedihkan di tangan Zhuawan, hingga tidak bisa membalas sama sekali. Suara mendesing. Zhuawan maju selangkah, sementara diagram arai empat pembunuhan melayang di udara di belakangnya. Gelombang kekuatan membunuh mirip dengan bila angin saat melintas melewati wajah Mu Feng, menyebabkan hati Mu Feng gelisah, sementara hatinya dipenuhi kecemasan. Zhuawan mengulurkan tangan kanannya, sebelum meraih Mu Feng dengan satu tangan. Diam-diam melihat ke arah Mu Feng yang kebingungan di depannya, dia berkata dengan nada acuh-ta'acuh, bahkan tanpa Xiao Hei, sepertinya aku masih bisa dengan mudah mengalahkanmu, dan bahkan membunuhmu dengan satu serangan. Mu Feng tetap diam, sementara wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, sementara ekspresi penghinaan muncul di matanya. Di masa lalu, Zhuawan adalah anak nakal yang tidak pernah dia perhatikan. Namun, saat ini, dia sedang dipegang di telapak tangan Zhuawan seperti anak ayam kecil. Perbedaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Tuan Mu Feng telah dikalahkan. Ini. Ketika Zhuawan menggendong Master Mu Feng dan berdiri dengan tenang di udara, seluruh pulau roh luar biasa terdiam. Setelah hening sejenak, terjadi keributan. Mu Feng, yang merupakan Master Misterius Surgawi, telah dikalahkan oleh Zhuawan, yang hanya berada di alam kaisar tingkat pertama. Ini sungguh tidak terbayangkan. Mu Feng, sampah ini. Dia benar-benar tidak berguna. Di sisi lain medan perang, Tian Gu, yang bertarung dengan Xiao Hei, secara alami telah melihat pemandangan ini. Tatapannya langsung tenggelam saat dia mengutup dengan suara rendah. Luka di tubuhnya terlalu parah, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan hampir sama dengan kekuatan Xiao Hei. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Selain itu, saat pertempuran berlanjut, sumber energi Tian Gu terus-menerus menghilang melalui luka-lukanya, menyebabkan dia menjadi semakin lemah. Kekuatan tempurnya perlahan menurun, dan dia tahu bahwa tidak akan lama lagi kekuatannya akan terus menurun. Pada saat itu, ada kemungkinan dia akan dikalahkan oleh Great Nether Seindragon. Tian Gu, jangan berjuang lagi. Kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Dengan sapuan cakar kanannya, Tian Gu langsung terpaksa mundur beberapa langkah. Naga suci nether besar, meskipun aku adalah anak panah di ujung penerbangannya, aku bukanlah seseorang yang bisa kau kalahkan sekarang. Mati. Tian Gu dengan dingin mendengus. Gas hitam yang menggelinding keluar dari tubuhnya, dan kedua belas lengannya terus mengembang. Itu seperti pilar yang menopang langit, dan sangat menakutkan. Dia melontarkan pukulan, memaksa Great Nether Seindragon mundur. Hem. Xiao Hei mundur beberapa langkah, dan ekspresinya agak suram. Meskipun sumber energi Tian Gu terus-menerus menghilang, vitalitasnya sangat kuat. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak mencukupi, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Melihat Tian Gu, yang tidak bergerak, ekspresi Zua Wen berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Meski aura Xiao Hei sangat kuat dan menakutkan, dia menghabiskan Yuan Power di tubuhnya. Setelah waktu yang singkat, setengah dari Yuan Power-nya telah habis. Zua Wen, keluarkan katalog dewa perang dan segel sepenuhnya Tian Gu ini. 1296. Bifang secara alami bisa merasakan energi Yuan Zua Wen terkuras, dan dia dengan cepat memikirkan naga suci jurang neraka. Bagaimanapun, abis Seindragon terlalu kuat, Zua Wen harus mengeluarkan banyak energi Yuan untuk mempertahankan eksistensi yang begitu kuat dalam pertempuran. Naga suci jurang hanya berada di puncak alam Kaisar Agung Surga Pertama. Meskipun dia memiliki jiwa naga dan memiliki lebih banyak energi Yuan daripada para kultifator biasa, itu masih belum cukup untuk menopang pengeluaran naga suci neraka yang tak ada habisnya. Pembantaian Dewa Perang Guru, apakah Anda berencana menggunakan Dewa Pembantaian Perang? Tapi Guru, kehendak ilahi Anda masih sangat lemah. Bisakah kamu mempertahankan Pembantaian Dewa Perang? Pada saat ini, Zua Wen, yang berdiri tidak jauh dengan Mu Feng di tangan kanannya, mengerutkan kening karena terkejut. Kami hanya bisa menggunakan Pembantaian Dewa Perang. Kalau tidak, berapa lama kamu bisa mempertahankan naga suci jurang neraka? Kata Bifang dengan sungguh-sungguh. Zua Wen menatap Bifang dalam-dalam dan mendesah pelan. Dengan lambayan lengan bajunya, enam belas loh batu tiba-tiba muncul di langit. Dengan Zua Wen sebagai pusatnya, mereka berputar di sekelilingnya. Enam belas diagram misterius pada tablet bersinar dengan cahaya menakutkan dan aura misterius. Bifang memegang batu abadi dan melangkah keluar, tiba di atas enam belas loh batu. Dia perlahan membentuk segel dengan tangannya. Gerakannya sangat lambat, tapi sangat jelas. Zua Wen, sekarang saya akan mengajari Anda cara menggunakan Dewa Pembantaian Perang. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, Bifang tersenyum pada Zua Wen. Lalu, tangannya mulai bergerak lebih cepat. Segel tangan berubah dari yang sederhana menjadi rumit. Lambat laun, mereka menjadi lebih kompleks. Segel tangan yang kuat muncul, dan enam belas prasasti batu di bawahnya mulai bergerak. Zua Wen diam-diam memperhatikan gerakan Bifang. Jejak kesedihan muncul di matanya, tapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia memperhatikan gerakan Bifang dengan sangat serius. Pertempuran langit, pertempuran bumi, pertempuran kehancuran. Pertempuran Kaisar, pertempuran Sein, pertempuran Taegu. Bifang bergumam dengan suara rendah. Sudut mulutnya melengkung. Gelombang niat bertarung menyapu enam belas Dewa Pembantaian Perang, memenuhi seluruh langit. Kemudian, enam belas loh batu itu mulai membesar, dari ukuran aslinya sekitar sepuluh kaki menjadi sepuluh ribu kaki. Ledakan, ledakan. Bifang berteriak keras. Dia menekan dengan tangan kanannya dan enam belas loh batu, yang berisi semangat juang yang melonjak, jatuh dari langit dengan suara gemuruh yang keras. Xiao Hei, yang awalnya bertarung dengan serangga surgawi, tentu saja telah menerima pemberitahuan sebelumnya dari Zuawan. Pada saat ini, dia dengan tegas mundur. Sebelum serangga surgawi dapat bereaksi, ia ditekan oleh enam belas loh batu besar. Ledakan. Begitu ke enam belas loh batu itu runtuh, simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar dari loh batu itu, menggambar diagram rumit di udara. Tekanan tertinggi dan menggetarkan jiwa meluap dari enam belas loh batu. Tekanan yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan Dewa Pembantaian Perang? Merasakan tekanan yang luar biasa, murid-murid Zuawan menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Bajingan, Bifang, kamu Bajingan Tua. Beraninya kamu menggunakan Dewa Pembantaian Perang. Kamu hanyalah tubuh kesadaran ilahi. Apakah kamu ingin mati? Serangga surgawi berjuang dengan ceroboh di bawah pengepungan enam belas loh batu. Namun, enam belas loh batu itu sangat luas dan menakutkan. Tidak peduli seberapa keras serangga surgawi berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan loh batu. Hal ini membuat serangga surgawi terkejut sekaligus marah. Aku hanya tahu bahwa kamu tidak akan hidup. Bifang berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di atas enam belas loh batu. Energi surgawi yang keluar dari batu surgawi dikumpulkan di bawah telapak tangan kanannya. Lalu, dia membantingnya. Seketika, energi yang kuat dan besar menyala dari enam belas loh batu. Tidak. Dewa pembantaian perang menghasilkan energi destruktif yang sangat mengerikan. Bagian tengah dari enam belas loh batu ditutupi oleh energi putih yang sangat luas. Sekilas, mustahil melihat akhirnya. Hanya tangisan melengking serangga surgawi yang terdengar bergema di udara. Di atas loh batu, Bifang tanpa ekspresi. Dia terus-menerus menyalurkan energi surgawinya ke dalam pembantaian dewa perang. Saat dia menyalurkan energi surgawinya ke dalam pembantaian dewa perang, tubuh yang terbentuk dari kesadaran ilahi terus-menerus memudar dan meredup. Kehadirannya semakin melemah. Guru. Zua Wen terkejut. Dia bergegas ke sisi Bifang, tetapi saat dia hendak mendekatinya, dia dihentikan oleh Bifang. Zua Wen, perhatikan tindakanku baik-baik. Pembantaian dewa perang adalah mahakarya gurumu. Kamu harus mempelajarinya dengan baik, kata Bifang dengan serius. Zua Wen berhenti. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia terdiam. Dia mengangguk dan diam-diam memperhatikan tindakan Bifang. Metode Bifang sangat rumit. Dia menggunakan metode rumit ini untuk mengendalikan energi dan ledakan dalam pembantaian dewa perang, terus-menerus menghancurkan tubuh raksasa serangga surgawi. Di bawah serangan dewa pembantaian perang, serangga surgawi mengutup dan melolong. Namun, seiring berjalannya waktu, suara serangga surgawi secara alami menjadi semakin lemah. Bahkan menjadi lesu. Zua Wen juga menemukan bahwa sosok raksasa serangga surgawi terus-menerus dipotong. Pada akhirnya, serangga surgawi langsung berubah menjadi debu di depan pandangan Zua Wen. Betapa kuatnya, serangga surgawi telah hancur total begitu saja. Melihat katalog dewa perang yang kosong, mata Zua Wen juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena formasi penguburan, kekuatan Tiangu telah sangat berkurang, dan itu sangat serius. Namun, vitalitas serangga surgawi sangat kuat. Bahkan Xiao Hei, dewa pembantaian perang, berjuang untuk melakukan apapun terhadapnya. Namun, dewa pembantaian perang telah menghancurkannya sepenuhnya dengan mudah. Terbukti betapa mengerikannya dewa pembantaian perang itu. Zua Wen, apakah kamu melihat dengan jelas teknik yang aku gunakan tadi? Bifang perlahan berbalik. Niat mendalam dari pembantaian dewa perang berputar di sekelilingnya saat dia tersenyum pada Zua Wen. Tatapan Zua Wen membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran Bifang yang terus melemah. Namun, Bifang tersenyum sangat lembut saat dia melihat ke arah Zua Wen. Hati Zua Wen bergetar saat melihat senyuman Bifang. Hidungnya sedikit bergerak saat dia menganggup dengan berat. Guru, saya melihatnya dengan jelas. Saya melihat semuanya dengan jelas. Haha, bagus. Ada baiknya Anda melihatnya dengan jelas. Saya tahu bahwa dengan bakat Anda, Anda pasti akan melampaui saya di masa depan. Bifang terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Kamu juga akan menginjakan kaki di dataran tengah di masa depan, jadi lihatlah klan Bi. Retakan. Segera setelah Bifang selesai berbicara, retakan mulai muncul di permukaan batu abadi yang menahan tubuh pembuatnya. Retakannya terus membesar, namun senyuman Bifang menjadi semakin bersinar dan penuh kepuasan. Dia diam-diam memandang Zua Wen seolah ingin mengukir Zua Wen di dalam hatinya. Zua Wen, kamu adalah murid pertamaku, dan pada saat yang sama, murid terakhirku. Sungguh suatu keberuntungan bagiku bisa bertemu denganmu di hari-hari terakhirku. Saat dia berbicara, Bifang melirik ke arah batu abadi yang terus-menerus retak. Waktuku mungkin sudah habis. Meski masih banyak hal yang ingin ku katakan padamu, aku khawatir waktu tidak mengizinkannya. Retakan. Akhirnya, batu abadi itu benar-benar hancur menjadi ketiadaan, dan sosok Bifang mulai memudar dan memudar. Selamat tinggal, muridku. Tangan kanan Bifang dengan lembut mengusap kepala Zua Wen. Kemudian, itu benar-benar menghilang menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen menatap titik cahaya yang menghilang di udara. Dia mengulurkan tangan kanannya dan perlahan mengepalkannya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menangkap titik cahaya di tangannya. Tuan. Berlutut dengan satu kaki di udara, Zua Wen bergumam pelan. Matanya dipenuhi kesedihan. Tuan. Yaodai, yang berada di arah Dewa Iblis, melangkah maju dan datang ke sisi Zua Wen. Dia melihat ke arah Bifang yang telah berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dua aliran air mata jernih mengalir dari matanya yang indah. Suaranya dipenuhi kesedihan. Mendesah. Zua Wen, bahkan jika Bifang tidak menggunakan katalog Dewa Perang, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan sisa kesadaran ilahinya. Anda tidak perlu terlalu sedih. Tubuh naga Xiao Hei berubah menjadi wujud anjing Xiao Hei. Pada saat ini, dia memandang Zua Wen, yang sedang berlutut dengan satu kaki di udara, dan menghiburnya dengan berat hati. Namun, Zua Wen sepertinya tidak mendengarkannya. Dia terus berlutut di udara, seolah-olah dia ketakutan. Dia tidak bergerak sama sekali. Melihat penampilan Zua Wen, Xiao Hei tahu bahwa hilangnya Bifang merupakan pukulan besar baginya. Namun, dia juga tahu bahwa Zua Wen membutuhkan lingkungan yang tenang saat ini. Oleh karena itu, dia dengan sadar melambaikan kaki kanannya dan memenjarakan Mu Feng. Dia melemparkannya ke samping dan tidak membiarkan Mu Feng mengganggu Zua Wen. Menguasai. Wu Dai juga sampai di suatu tempat tidak jauh di belakang Zua Wen. Dia ingin mendekati Zua Wen tapi dihentikan oleh Xiao Hei. Gadis kecil, tuanmu perlu sendirian saat ini. Jangan ganggu dia. Xiao Hei berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Mendengar ini, Wu Dai cemberut. Namun, dia juga bisa merasakan aura kesedihan yang datang dari Zua Wen. Pada akhirnya, di bawah bujukan Xiao Hei, dia dengan enggan melihat ke belakang Zua Wen dan berdiri di tempatnya. Waktu berlalu hari demi hari, Zua Wen terus berlutut di udara, tidak bergerak. Hal ini berlangsung selama hampir 15 hari. Ledakan. Pada pagi hari tanggal 15, ketika seberkas sinar matahari menyinari, aura besar keluar dari tubuh Zua Wen. Yuan Qi di sekitarnya mulai mendidih, membentuk siklon Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Zua Wen. Deng-deng-deng. Xiao Hei, Wu Dai, dan Yao Dai, yang menjaga Zua Wen, mundur di bawah aura ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Aura yang sangat kuat, Zua Wen telah menembus alam kaisar tingkat kedua. Yao Dai bergumam dengan suara rendah. Dia juga menemukan bahwa Zua Wen, yang telah menerobos ke alam kaisar agung tingkat kedua, jauh lebih kuat daripada pembudidaya alam kaisar agung biasa. Adapun Xiao Hei dan Wu Dai, setelah keterkejutan awal mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di bawah pengaruh siklon Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya, Zua Wen perlahan berdiri. Tatapannya sangat tenang, dan aura luar biasa muncul secara spontan. Suosh, suosh, suosh. Setelah terobosan Zua Wen, Xiao Hei, Wu Dai, dan Yao Dai segera bergegas ke sisinya, menatap Zua Wen dengan heran. 1297. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Wu Dai datang ke sisi Zua Wen. Sambil melingkarkan tangannya yang seperti batu giyok di bahunya, dia bertanya dengan sangat prihatin. Xiao Hei dan Yao Dai secara alami menatap Zua Wen, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Dengan senyum tipis, Zua Wen menjawab, saya baik-baik saja. Saat dia berbicara, tatapannya memandang ke arah Cakrawala saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh, akan ada hari ketika aku menuju ke dataran tengah. Xiao Hei menganggupkan kepalanya. Secara alami, dia tahu alasan utama mengapa Zua Wen memasuki dataran tengah. Faktanya, ini terutama untuk keluarga Bibi Fang. Bang! Tiba-tiba, suara seperti guntur terdengar. Detik berikutnya, Ki Hitam yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Mu Feng. Detik berikutnya, Ki Hitam menerobos belenggu di permukaan tubuhnya. Seperti embusan angin, Mu Feng dengan marah lari ke kejauhan. Oh, itu adalah Mu Feng. Bagaimana dia bisa menembus belenggu Raja Naga ini? Suara marah Xiao Hei terdengar, menarik perhatian Zua Wen dan yang lainnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tatapan Zua Wen sangat dingin. Mengambil langkah ke depan, dia menembak dengan eksplosif, tampak mengecilkan tanah hingga satu inci. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Mu Feng yang melarikan diri. Arai empat pembunuhan. Saat dia berhasil mengejar Mu Feng, arai empat pembunuhan hancur sekali lagi. Kekuatan membunuh yang menakutkan melonjak, menutup seluruh lingkungan Mu Feng. Bang! Mu Feng tidak berkata apa-apa, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan bergemuruh dengan keras. Segera, Zua Wen mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa telapak tangan Mu Feng sebenarnya mengandung aura hitam yang menakutkan. Aura hitam ini sangat mirip dengan serangga surgawi. Gemuruh! Telapak tangan Mu Feng terangkat. Detik berikutnya, kekuatan membunuh dari 4 kills arai runtuh. Tanpa berhenti, Mu Feng terus melarikan diri. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menarik arai empat pembunuhan. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia mengetahui bahwa metode serangan Mu Feng benar-benar berbeda. Alih-alih menggunakan energi mental, ia menggunakan ki hitam yang mirip dengan cacing surgawi. Tidak mudah untuk melarikan diri. Zua Wen mendengus dingin. Dia jauh lebih kuat sekarang setelah dia menerobos ke alam kaisar agung tingkat kedua. Dia melambaikan tangan kanannya dan segel naga di telapak tangannya mulai memancarkan energi hitam. Raungan naga bergema di udara. Segel kunci naga langit. Zua Wen dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Dentang. Rantai yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif di tengah auman naga yang keras dan jelas. Penuh sesak, mereka sepenuhnya menutup area dalam radius 50 km di sekitar Mu Feng. Kekuatan penyegelan yang kuat memancar keluar, menyebabkan ruang dalam radius 100 km runtuh dan runtuh, karena seluruh ruang tersegel di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa rantai itu dikelilingi oleh siluet naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Siluet ini menari dan terbang dengan cara yang spektakuler dan intens. Ledakan, 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 terjebak di dalam ruang segel kunci naga langit, momentum kemajuan Mu Feng terhenti. Mengirimkan pukulan ganas yang menghantam rantai di depannya, suara dentang yang kuat terdengar. Detik berikutnya, dia terlempar kembali oleh kekuatan pantulan, sementara ekspresinya berubah menjadi sangat gelap. Kekuatan dari segel kunci naga langit bahkan lebih mengerikan daripada arai empat pembunuhan. Tentu saja, tidak mudah bagi Mu Feng untuk menerobosnya. Kamu adalah cacing surgawi. Zua Wen diam-diam berdiri di luar rantai sambil menatap Mu Feng, yang matanya berubah hitam legam. Menyipitkan matanya, dia berbicara dengan takjub. Mu Feng menatap Zua Wen dengan dingin, sebelum menjawab dengan suara yang dalam, aku Mu Feng, dan juga cacing surgawi. Zua Wen, aku salah satu dari sepuluh utusan Azure Dragon yang hebat di Aula Blue Dragon. Apakah kamu berani melakukannya? Bunuh aku. Jika kamu membunuhku, Aula Utama Azure Dragon tidak akan melepaskanmu. Lelucon yang luar biasa, sepertinya kamu telah dirasuki oleh cacing surgawi. Apakah kamu tidak takut cacing surgawi akan melahapmu? Selain itu, saya memiliki jiwa naga, dan saya adalah keturunan Ryuka. Bahkan jika aku tidak mencari Aula Utama Azure Dragon, Aula Utama Azure Dragon akan datang dan menemukan masalah denganku. Mengapa saya harus peduli dengan Aula Utama Azure Dragon? Jawab Zua Wen dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-kata itu, wajah Mu Feng menjadi gelap dan suram. Sepertinya kamu benar-benar tidak berencana membiarkanku pergi. Kau akan menyesalinya. Saat dia berbicara, Mu Feng membalik tangan kanannya. Pada titik waktu yang tidak diketahui, Jimat Gyok muncul di telapak tangannya. Energi spasial terpancar dari Jimat Gyok. Melewati segel kunci naga langit, energi spasial mengalir langsung menuju Cakrawala. Detik berikutnya, retakan muncul di kehampaan, sebelum sosok ilusi perlahan turun. Sosok ilusi ini tampak seperti seorang pria parubaya berusia 30-an. Tulang rahangnya tinggi, dan wajahnya memiliki rona emas samar. Tatapannya setajam ular berbisa. Tatapannya pertama kali tertuju pada Zuo Wen, sebelum beralih dan mendarat pada Mu Feng. Utusan naga Azure ke-10, mengapa keadaanmu seperti itu? Jangan bilang ini dilakukan oleh bocah ini. Pria parubaya ini secara alami tidak menyukai penampilan Mu Feng yang menyedihkan, saat dia berbicara dengan cara yang agak tidak senang. Aura dari tubuh Zuo Wen hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat kedua. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak percaya bahwa Zuo Wenlah yang menyebabkan Mu Feng berakhir dalam keadaan seperti itu. Utusan Azure Dragon ke-8, bantu aku melarikan diri. Bocah ini tidak sederhana. Dia adalah keturunan Ryuka, dan memiliki naga suci jurang besar. Kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Pada saat ini, warna hitam pekat di mata Mu Feng telah memudar, dan menjadi jernih dan cerah saat dia berbicara kepada pria parubaya yang baru saja muncul. Oh, dia sebenarnya adalah keturunan Ryuka. Terlebih lagi, dia memiliki naga suci jurang besar. Tatapan utusan naga Azure ke-8 tertuju pada Zuo Wen. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman kejam sambil melanjutkan, dengan kata lain, jika kita menangkap bocah ini dan membawanya kembali ke aula utama Azure Dragon, bukankah kita akan diberi imbalan yang mahal? Mata Zuo Wen sedikit menyipit. Aura dari pria parubaya di depannya ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada aura Mu Feng. Mu Feng adalah seorang master langit misterius, dan berbagai tekniknya sebenarnya sebanding dengan kaisar langit tingkat ke-7. Namun, pria parubaya di depannya ini jauh lebih kuat dari Mu Feng. Kemungkinan besar dia adalah kaisar surgawi tingkat 8. Saat ini, meskipun Zuo Wen telah menerobos ke alam kaisar surgawi tingkat ke-2, akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan kaisar surgawi tingkat ke-8. Lepaskan Fengmu, dan pada saat yang sama, ikat tanganmu sendiri dan ikuti aku kembali ke aula utama Azure Dragon. Aku akan melepaskanmu dan tidak melumpuhkanmu. Utusan naga Azure ke-8 menyeringai dan berkata dengan kejam. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan acu-ta'acu, kualifikasi apa yang harus kamu minta agar aku mengikat tanganku sendiri dan mengikutimu kembali ke aula utama Azure Dragon. Izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda siapa Anda? Apakah menurut Anda hanya karena Anda bersikap tinggi dan perkasa, Anda adalah kaisar surgawi? Padahal menurutku tindakanmu sungguh menggelikan dan kekanak-kanakan. Ekspresi utusan naga hijau ke-8 agak lesu. Matanya langsung menjadi gelap saat dia berkata, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kalau begitu, aku hanya bisa melumpuhkanmu sebelum membawamu kembali ke markas besar naga hijau. Setelah mengatakan itu, utusan naga Azure ke-8 maju selangkah, dan kekuatan kaisar langit tingkat 8 meletus. Bada Yuan Qi yang mengerikan menyapu tubuhnya, dan pakaian serta rambutnya berkibar-kibar dengan liar. Dia tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia fana. Tinju tiran dari surga. Utusan Azure Dragon ke-8 melontarkan sebuah pukulan. Energi asal yang mengerikan terkondensasi menjadi bayangan kepalan tangan besar yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu seperti gunung besar yang runtuh. Bayangan Tinju itu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, seolah-olah seluruh langit bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Mata Zuawan sangat serius. Menghadapi serangan kaisar langit tingkat 8, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan formasi empat pembantaian dan memblokir di depannya. Gemuruh. Tinju tiran surga menghantam formasi empat pembantaian, dan ledakan yang sangat keras terdengar. Zuawan sedikit mengernyit. Formasi empat pembantaian sebenarnya didorong kembali oleh kekuatan yang begitu kuat, begitu pula dia. Hancurkan. Utusan Naga Azure ke-8 meraung, dan meninju lagi dan lagi. Setiap pukulan terbungkus dalam aura Tinju Surgawi, dan menghantam Zuawan. Wajahnya sedikit pucat. Retakan. Akhirnya, di bawah pukulan ke-10, formasi empat pembantaian dipatahkan. Zuawan memuntahkan seteguk darah, dan matanya sangat suram. Haha, saya sudah mengatakan bahwa Anda bukan tandingan saya. Jika kamu mendengarkanku dengan patuh dan mengikutiku kembali ke markas besar Azure Dragon, kamu tidak akan terlalu menderita. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu dan membiarkanmu merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Mata utusan Naga Azure ke-8 dipenuhi dengan kebiadaban. Dia tertawa dan maju selangkah. Auranya yang mengesankan seperti pelangi saat dia meninju ke arah Zuawan, berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Oh tidak, Zuawan, hati-hati. Ketika Xiaohei, Wu Dai dan Yao Dai melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yao Dai dan Wu Dai segera memasuki inti formasi Dewa Iblis dan mengaktifkan Dewa Iblis besar untuk membantu. Namun, semuanya sudah terlambat. Utusan Naga Azure ke-8 telah tiba di depan Zuawan, dan tinjunya diarahkan ke dada Zuawan. Zuawan diam-diam menatap tinju yang semakin dekat. Tidak ada rasa takut di matanya. Ketika tinju utusan Naga Azure ke-8 benar-benar berada di depannya, Zuawan menjentikkan jarinya dan mengeluarkan pedang panjang yang penuh retakan. Hem, kamu mengeluarkan pedang panjang yang patah di depan seranganku. Anda memang mendekati kematian. Melihat pedang Kaisar Wutian yang melayang di depan Zuawan, utusan Naga Azure ke-8 tertawa dan melontarkan pukulan tanpa peduli. Namun, ketika tinjunya mendarat di pedang Kaisar Wutian, wajahnya tiba-tiba membeku. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Ini karena dia menemukan pedang Kaisar Wutian yang patah tiba-tiba meledak dengan tekanan yang bahkan membuatnya gemetar. Poci. Pedang Kaisar Wutian berdengung dan langsung menebas tinju utusan Naga Azure ke-8. Wu Dai dan Yao Dai terkejut saat mengetahui tinju tiran cakrawala utusan Naga Azure ke-8 langsung patah. Bahkan tangan kanannya pun langsung berubah menjadi awan kabut darah. Ah! Utusan Naga Azure ke-8 berteriak dan mundur puluhan langkah. Dia memegang lengan kanannya yang patah dan menatap pedang Kaisar Wutian di depan Zuawan. Dia berseru, senjata suci. Anda benar-benar memiliki Sein Weapon. Zuawan tidak mengatakan apapun. Dia mengarahkan tangan kanannya dan segera, pedang Kaisar Wutian bersiul dan terbang menuju utusan Naga Azure ke-8 lagi. Yang terakhir secara alami mundur ketakutan. Namun, pedang Kaisar Wutian adalah senjata suci yang mendalam dan mengandung aura suci yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Kaisar Beladiri tingkat ke-8 seperti utusan Naga Azure ke-8. Tidak. Setelah menghindari lebih dari sepuluh gerakan, pedang Kaisar Wutian tiba-tiba melaju dan menusuk ke leher utusan Naga Azure ke-8 dengan sudut yang rumit. Lalu, terjadi semburan darah cerah. Kepala utusan Azure Dragon ke-8 langsung terpenggal. 1298. Astaga. Saat kepala utusan Naga Azure ke-8 dipenggal, seberkas cahaya keluar dari tubuh utusan Naga Azure ke-8. Ia mengeluarkan peluit tajam saat terbang ke kejauhan. Yuanying. Zuawan mencibir. Di bawah kemauannya, pedang surgawi tiba-tiba ditembakkan. Pedang Ki menyapu kemanapun ia melewatinya, membentuk badai yang dahsyat. Astaga. Pedang surgawi itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul Yuanying dari utusan Naga Azure ke-8. Cahaya pedang menyala dan menembus Yuanying. Yuanying dari utusan Naga Azure ke-8 menjerit menyedihkan. Itu sangat redup dan tidak berdaya. Dengan kekuatan pedang tanpa langit, secara alami ia mampu secara langsung menghancurkan Yuanying utusan Naga Azure ke-8. Namun, Zuawan tidak tega menghancurkannya. Bagaimanapun, posisi utusan Naga Azure ke-8 di Aula Naga Biru tidaklah rendah. Dia pasti tahu struktur dan situasi Aula Utama Azure Dragon. Dengan satu langkah, Zuawan tiba di samping utusan Naga Azure ke-8. Dengan pukulan tangan kanannya, Yuanying utusan Naga Azure ke-8 dipegang di telapak tangannya. Utusan Azure Dragon ke-8 gemetar saat dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Tuan, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak punya niat untuk melawanmu. Itu semua karena bajinganmu Feng itu. Dia benar-benar menggunakan jimat Giyok Tata Ruang untuk memanggilku ke sini. Tolong lepaskan aku. Utusan Naga Azure ke-8 sangat bijaksana. Dia benar-benar merendahkan martabatnya sebagai kaisar langit ke-8 dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan Zuawan. Hal ini menyebabkan Zuawan agak terkejut. Zuawan sepenuhnya mengabaikan permintaan utusan Naga Azure ke-8. Dengan lambayan tangan kanannya, dia langsung memasukkan utusan Naga Azure ke-8 ke dalam cincin spiritualnya. Sepasang mata dingin tertuju pada Mu Feng, yang terperangkap dalam segel-penyegel Naga Langit. Dia menyeringai dan berkata, Sekarang giliranmu. Melihat senyum cerah di wajah Zuawan, seluruh tubuh Mu Feng bergetar, sementara perasaan takut muncul di hatinya. Pandangannya tertuju pada Pedang Kaisar Wu Tian, saat dia berkata dengan suara gemetar, itu sebenarnya Pedang Kaisar Wu Tian. Saat itu, Pedang Kaisar Wu Tian jelas-jelas telah dihancurkan oleh Tuanku. Bagaimana mungkin masih ada, digunakan sekarang? Zuawan tidak menjawab, tapi hatinya sakit. Pedang Kaisar memang rusak parah. Xiao Hei telah mengatakan sebelumnya bahwa Pedang ini hanya dapat digunakan dua kali lagi. Sekarang setelah pertama kali digunakan, hanya tersisa satu kali lagi. Kamu terlalu banyak bicara, mati saja. Zuawan mendengus dingin saat dia mengambil langkah maju, langsung memasuki segel kunci Naga Langit. Pedang surgawi di tangannya ditembakkan, menyebabkan Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Seperti bintang jatuh, ia melesat melintasi kehampaan, menembak langsung ke arah Mu Feng, yang berada di dalam segel kunci Naga Langit. Berengsek. Ketakutan muncul di mata Mu Feng, dan matanya berubah menjadi hitam pekat sekali lagi. Qi hitam keluar dari tubuhnya, dan auranya langsung menjadi jauh lebih kuat dan menakutkan. Mu Feng mengulurkan tangan kanannya, dan Qi hitam yang mengepul mengembun menjadi dua belas telapak tangan raksasa. Menembak, mereka menabrak Pedang Kaisar Wu Tian. Bang! Pedang Kaisar Wu Tian sangat menakutkan. Dengan tebasan itu, kedua belas telapak tangan yang terkondensasi dari Qi hitam benar-benar hancur menjadi kehampaan. Tidak! Setelah membelah dua belas telapak tangan, aura Pedang Kaisar Wu Tian bagaikan pelangi yang melesat melintasi kehampaan, terus melesat ke arah Mu Feng. Saat Pedang Qi yang menakutkan terpancar, hal itu menyebabkan rambut Mu Feng berkibar. Aura kematian muncul dalam hati Mu Feng, menyebabkan dia merasa takut dan gentar. Blokir! Meskipun kekuatan Pedang Kaisar Wu Tian sangat menakutkan, secara alami tidak mungkin bagi Mu Feng untuk duduk dan menunggu kematian. Sambil mengulurkan tangannya, dia meminjam kekuatan serangga surgawi untuk membentuk penghalang hitam yang kuat dan tahan lama di depannya. Retakan! Namun, penghalang hitam itu sama sekali tidak berguna di hadapan Pedang Kaisar Wu Tian. Setelah bersentuhan, Pedang itu langsung hancur, sementara Pedang Kaisar Wu Tian menembus tubuh Mu Feng. Pada saat yang sama, Pedang Kaisar Wu Tian membungkuk di udara, mengirimkan dua sinar cahaya pedang yang memotong keempat anggota tubuh Mu Feng. Jeritan menyedihkan terdengar saat Mu Feng berteriak histeris. Karena rasa sakit dan penderitaan, wajahnya berubah menjadi agak jahat, sementara sedikit keputus asaan muncul dari matanya. Mu Feng, Anda telah menghabiskan semua rencana Anda, dan bersekongkol melawan semua orang yang memasuki makam Kaisar, menyebabkan kematian banyak penggarap tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, demi mendapatkan warisan dari Tuan Makam Kaisar, Anda sebenarnya telah berkolusi dengan serangga surgawi, makhluk jahat tersebut. Pada akhirnya, Anda berakhir dalam keadaan seperti itu. Ini harus dianggap sebagai karma, bukan? Zua Wen bergerak ke depan Mu Feng. Dengan lambayan tangan kanannya, dia meraih Mu Feng. Tatapannya sangat tenang saat dia menatap Mu Feng dengan acuh tak acuh. Hati orang tersebut bergetar ketika dia berkata dengan suara yang dalam, namun, aku masih selangkah di belakang. Aku sangat menyesal. Saat itu, ketika kamu sedang menyelesaikan diagram sungai, aku sudah menangkapmu dan dengan paksa merebut sungai itu. Diagram arai dari tubuhmu. Jika demikian, aku tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Sejak kamu berkolusi dengan serangga surgawi, nasibmu telah ditentukan. Saya hanya ingin bertanya, tahukah Anda tentang bahaya dan asal-muasal serangga surgawi? Zua Wen berkata dengan mata menyipit. Namun, Mu Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, aku tahu tentang mereka. Namun, lalu kenapa? Selama aku bisa memperoleh kekuatan besar, bahkan jika semua orang mati, apa hubungannya denganku? Zua Wen, kamu telah membunuh utusan Azure Dragon yang ke-8. Sekarang, aku akan mati di tanganmu. Kamu telah membunuh dua utusan Azure Dragon yang hebat dari Aula Utama Azure Dragon. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu akan diburu oleh Aula Utama Azure Dragon. Pada saat itu, nasibmu akan lebih menyedihkan daripada nasibku. Mu Feng tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke titik di antara alisnya. Seketika, auranya mulai menghilang perlahan. Pada akhirnya, auranya hancur total. Kau menghancurkan laut spiritualmu sendiri. Melihat Mu Feng yang benar-benar tak bernyawa, mata Zua Wen sedikit menyipit. Menekan tangan kanannya pada dahi Mu Feng, dia menemukan bahwa laut spiritual di antara alis Mu Feng sebenarnya telah hancur total. Jelas sekali, Mu Feng tahu bahwa dia sudah tidak bisa lepas dari genggaman Zua Wen. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri saja. Bagaimanapun, laut spiritual adalah hal yang sangat penting bagi seorang Master Arcana. Setelah dihancurkan, itu setara dengan jiwa seseorang yang tersebar. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Kamu benar-benar tegas. Setelah mengamati Mu Feng dalam-dalam di tangannya, Zua Wen melepaskan tangan kanannya dan melemparkan mayat Mu Feng ke lautan kepahitan. Setelah menimbulkan serangkaian riak, mayat Mu Feng tenggelam ke kedalaman. Zua Wen, Mu Feng ini adalah utusan Azure Dragon ke-10 dari Aula Utama Azure Dragon. Selanjutnya, utusan Azure Dragon ke-8 juga dibunuh olehmu. Saya khawatir kami tidak akan bisa menyembunyikan masalah ini dari Aula Utama Azure Dragon dalam waktu lama. Bocah, sebaiknya kamu berhati-hati. Xiao Hei datang ke sisi Zua Wen, berbicara dengan agak serius. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Aula Naga Biru dikenal sebagai penguasa negeri timur. Oleh karena itu, fondasinya pasti sangat kaya. Eksistensi seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak mampu disinggung oleh Zua Wen. Namun, Zua Wen tidak takut. Balai Naga Biru dan Ryuka adalah musuh bebuyutan. Begitu Zua Wen mengembangkan Ryuka, dia harus menghadapi Balai Naga Biru. Bahkan, dia bahkan bersiap untuk membiarkan Ryuka menggantikan Aula Naga Biru dan menjadi penguasa baru di negeri timur. Saya mengetahui masalah ini. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada petir mendalam ungu sembilan surga di hadapannya sambil berkata, Xiao Hei, amukan petir mendalam ungu sembilan surga belum berakhir. Aku ingin tahu apakah Lei San Nyi ku bisa menyerap kekuatan sembilan surga ungu petir mendalam. Lei San Nyi adalah sepasang sayap mistik yang berasal dari simbol suci angin dan petir. Ia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Petir mendalam ungu sembilan surga juga merupakan energi petir. Anda dapat masuk dan mencobanya. Namun, petir mendalam ungu sembilan surga sangat kuat. Jika Anda merasa tidak dapat menahannya, sebaiknya Anda mundur. Jangan bertindak sembarangan. Xiao Hei memperingatkan dengan tatapan serius, menyebabkan Zua Wen menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Setelah itu, dia mengambil langkah ke depan, tiga pasang sayap petir terbentang di belakang punggungnya. Begitu saja, dia memasuki petir mendalam ungu sembilan surga yang masih mengamuk. Apakah orang itu gila? Dia sebenarnya bermaksud untuk memasuki petir mendalam ungu sembilan surga yang mengamuk. Di pulau-pulau terdekat, banyak pembudidaya secara alami memperhatikan tindakan gila Zua Wen. Mereka baru saja pulih dari keterkejutan Zua Wen yang membunuh utusan naga Azure ke-8 dan Mufeng. Sekarang, mereka sekali lagi dikejutkan oleh tindakan mengejutkan Zua Wen. Awalnya, kekuatan petir mendalam ungu sembilan surga sangat menakutkan. Jika para penggarap Kaisar Realem terkena dampaknya, mereka akan mati. Sekarang, secara kebetulan, amukan petir mendalam ungu sembilan surga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemungkinan besar, bahkan seorang kultifator Kaisar Realem tingkat tinggi akan hancur jika mereka memasuki kedalaman awan. Oleh karena itu, ketika Zua Wen terbang menuju tempat berkumpulnya petir mendalam ungu sembilan surga, banyak pembudidaya yang tercengang. Gemuruh. Ketika Zua Wen mendekati pinggiran awan, kilat ungu setebal ember air menyapu dari awan dan langsung jatuh, meledak ke arah kepala Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya. Saat dia hendak menghindar, bayangan naga, ular, dan ular yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tiga pasang sayap petir di punggungnya. Makhluk ular, ular, dan naga saling terkait, membentuk petir yang sangat menakutkan. Itu bertabrakan dengan petir ungu. Segera, plasma ungu dan biru tumpah ke segala arah, seolah-olah ada aliran listrik yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkan Zua Wen adalah petir yang dibentuk oleh ular, naga banjir, dan naga sebenarnya perlahan-lahan menggerogoti energi petir mendalam ungu sembilan surga. Setelah sekitar sepuluh napas, petir ungu yang keluar dari awan langsung ditelan oleh Lei Sanyi. Indra Tajam Zua Wen menemukan bahwa petir biru di permukaan tubuh Lei Sanyi sebenarnya sedikit diwarnai dengan sedikit warna ungu. Itu tampak cantik dan penuh warna, dan bahkan aura Lei Sanyi menjadi jauh lebih luas. Seperti yang diharapkan dari sayap yang berasal dari simbol suci angin dan petir. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap petir. Merasakan karakteristik Lei Sanyi ini, mata Zua Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan raungan liar, dia langsung berlari ke kedalaman awan. Di awan hitam yang bergulung, ribuan petir ungu berkumpul, berubah menjadi naga petir ungu besar yang menyapu langsung menuju Zua Wen. Zua Wen tidak takut. Dia membuka sayap petir secara ekstrim. Tiba-tiba, ular petir, naga banjir, dan naga petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, menghalangi naga petir ungu yang menakutkan itu. Jika dilihat lebih dekat, naga petir ungu itu mulai perlahan-lahan digigit oleh ular petir, naga banjir, dan naga petir, menyatu menjadi bagian dari tubuh mereka. Adegan ini langsung membuat kaget dan tercengang para penggara pulau pahit yang tak terhitung jumlahnya. Di depan petir mendalam ungu sembilan surga yang mengamuk, Zua Wen seperti ikan di air. Bukan saja dia tidak dilahap oleh petir mendalam ungu sembilan surga yang mengamuk, petir ungu itu pun dilahap olehnya. Lebih tepatnya, ia dimakan oleh tiga pasang sayap petir di tubuhnya. Luar biasa! 1299 Tiga hari tiga malam, petir mendalam ungu sembilan surga berlanjut selama tiga hari tiga malam. Zua Wen juga telah duduk di dalam petir mendalam ungu sembilan surga selama tiga hari tiga malam. Di udara, sayap petir di punggung Zua Wen, yang awalnya lebarnya 30 kaki, kini telah tumbuh hingga lebarnya 100 kaki. Terlebih lagi, jika dilihat lebih dekat, tiga pasang sayap petir, yang awalnya terpisah, secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyatu. Aduh! Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekitar sayap petir. Ini karena ada banyak sekali siluet naga, ular, dan ular yang berkeliaran di sekitar sayap petir. Raungan itu disertai dengan gemuruh guntur yang sangat memekakkan telinga. Ledakan! Zua Wen perlahan membuka matanya. Petir ungu melintas di matanya. Kemudian, tiga pasang sayap petir di punggungnya tiba-tiba meledak dengan petir ungu. Kemudian, tiga pasang sayap petir bergabung menjadi sepasang sayap petir yang sangat besar. Hanya dengan kepakan sayap petir, petir ungu turun di sekelilingnya. Itu adalah petir mendalam ungu sembilan surga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah menyerap sembilan langit ungu petir mendalam, sayap ular petir, sayap naga banjir petir, dan sayap naga petir akan menyatu menjadi sayap petir setinggi sepuluh kaki. Pandangannya tertuju pada sayap petir yang sangat besar di punggungnya. Senyuman muncul di sudut mulut Zua Wen. Dia bisa merasakan bahwa setelah menyerap petir mendalam ungu sembilan surga, sayap petir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, kecepatan mereka. Sambil berpikir, Zua Wen mengepakkan sayap petir ungu. Petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Segera setelah itu, Zua Wen menghilang dari tempatnya seolah-olah dia telah berteleportasi. Begitu dia muncul, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Sangat cepat. Ini bukan hanya apa yang dipikirkan Zua Wen. Di kejauhan, Xiao Hei, Yao Dai dan Wu Dai juga sedang berpikir. Bahkan para penggarap di dekat miserisi tampak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu ketika mereka melihat sosok yang berteleportasi ribuan mil jauhnya. Mereka bahkan tidak melihat sosok Zua Wen dengan jelas. Yang terakhir sudah berada ribuan mil jauhnya. Kecepatan itu terlalu mengerikan. Gemuruh. Seribu mil jauhnya, petir ungu menyambar sekali lagi. Segera setelah itu, Zua Wen muncul di hadapan Xiao Hei, Yao Dai dan Wu Dai. Sepertinya setelah menyerap bom mendalam umus sembilan surga, Lei San Yimu telah mengalami transformasi yang cukup besar. Xiao Hei menatap Zua Wen dengan sedikit keterkejutan di matanya, tapi lebih dari itu, dia merasa bersyukur. Yao Dai dan Wu Dai, sebaliknya, sangat gembira. Haha, saya rasa saya bisa mencium aura jiwa yang baru lahir dari seorang kaisar agung tingkat tinggi. Tiba-tiba, suara yang agak buas keluar dari tubuh Zua Wen. Tak lama setelah itu, kuali batu giyok yang rusak keluar dari dahi Zua Wen. Makhluk mirip rubah muncul dari kuali batu giyok. Itu adalah Cheng Huang dari Fuxi Cauldron. Hidungmu benar-benar lebih mancung daripada hidung anjing. Xiao Hei mengerutkan bibirnya saat dia melihat ke arah Cheng Huang dan mendengus tidak senang. Ya-ya, little long-long, hidungku memang lebih sensitif daripada hidungmu. Cheng Huang sepertinya tidak mendengar sindiran dalam kata-kata Xiao Hei. Sebaliknya, ia membalas. Xiao Hei seperti anak kucing yang ekornya diinjak. Dia melompat dan menatap Cheng Huang dengan sikap bermusuhan. Guk-guk, raja naga ini akan menggigitmu sampai mati. Maka, seekor anjing hitam kecil dan rubah kuning mulai saling menggigit. Di antara gonggongan anjing dan gonggongan rubah, terdengar juga suara makian yang terdengar di udara. Zua Wen memegangi dahinya saat dia melihat Xiao Hei dan Cheng Huang saling menggigit. Kedua orang ini sepertinya ditakdirkan untuk saling bertarung. Zua Wen merasa sangat tidak berdaya. Di sampingnya, Wu Dai dan Yao Dai saling bertukar pandang saat ekspresi aneh muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka Zua Wen menyembunyikan dua orang aneh ini. Meski tindakan Xiao Hei dan Cheng Huang aneh, aura mereka luar biasa. Oleh karena itu, Yao Dai dan Wu Dai tentu saja tidak ikut campur. Cukup sudah, kalian berdua. Dengan ekspresi gelap, Zua Wen maju selangkah dan melemparkan kuali fuksi ke antara Xiao Hei dan Cheng Huang. Benar saja, ketika mereka melihat fuksi cauldron, kedua orang yang masih bertarung itu berhenti. Bagaimanapun, fuksi cauldron memiliki arti khusus bagi mereka. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadapnya. Anak kecil, kamu memiliki jiwa seorang kaisar agung tingkat tinggi yang baru lahir, bukan? He he. Cheng Huang merapikan bulunya yang sedikit berantakan dan menoleh ke arah Zua Wen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menggosok-gosokkan cakarnya yang berbulu seperti orang kikir dan terkekeh. Zua Wen sedikit terkejut dengan tingkah laku Cheng Huang, tapi Xiao Hei yang pertama berbicara. Orang ini mungkin membutuhkan jiwa kaisar agung tingkat tinggi yang baru lahir untuk memperbaiki kuali fuksi. Apa yang Anda tahu? Kaisar agung tingkat tinggi tidak berguna untuk memperbaiki kuali fuksi. Cheng Huang menatap tajam ke arah Xiao Hei. Xiao Hei tidak mengerti. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Jiwa kaisar agung tingkat tinggi yang baru lahir adalah bahan utama dari pil abadi yang unggul, pil esensi abadi. Pil esensi abadi sangat berharga bagi kaisar agung. Pil ini dapat secara paksa meningkatkan seorang kultifator di bawah kaisar agung tingkat tinggi sebesar anak di bawah umur. Level tanpa efek samping apapun, Cheng Huang menjelaskan dengan tenang. Itu dapat secara paksa meningkatkan budidaya seorang kaisar hebat secara keseluruhan. Apakah pil esensi abadi itu berguna? Zua Wen bertanya dengan heran. Xiao Hei menjawab dengan dingin, lupakan saja. Kamu bahkan belum memperbaiki fuksi koldron. Apakah kamu mencoba membuat pil esensi abadi? Apakah kamu bercanda? Uhuk-uhuk, memperbaiki fuksi koldron tidaklah mudah. Tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama lagi saya bisa memperbaikinya. Ketika saatnya tiba, fuksi koldron akan mampu memurnikan pil. Cheng Huang terbatuk-batuk. Namun, sebelum kamu menyempurnakan pilnya, Zua Wen, kamu harus meninggalkan jiwa kaisar agung yang baru lahir bersamaku untuk diamankan. Zua Wen sangat menginginkan pil esensi abadi, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Jiwa yang baru lahir itu adalah utusan naga Azure ke-8 dari Aula Naga Biru. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada orang itu, jadi aku belum bisa memberikannya padamu. Apakah begitu? Tidak apa-apa. Setelah Anda bertanya padanya, lemparkan saja jiwa orang itu yang baru lahir ke dalam fuksi koldron. Dengan itu, Cheng Huang masuk kembali ke fuksi koldron dan menghilang kelautan kesadaran Zua Wen. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang dan menuju Pulau Roh Unggul, kata Zua Wen pada Yao Dai dan Wu Dai. Baiklah, Yao Dai dan Wu Dai tidak keberatan. Setelah kembali ke Pulau Roh Unggul, Zua Wen menemukan bahwa semua pembudidaya di pulau itu memandangnya dengan hormat. Seolah-olah dia adalah patung yang megah. Namun, Zua Wen tidak terlalu keberatan. Dia tahu bahwa sikap semua orang terhadapnya terutama disebabkan oleh kekuatan yang dia tunjukkan. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, kekuatan secara alami akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Tuan, haruskah kita memasuki alam sembilan netherworld? Saya sangat ingin masuk dan melihat bagaimana rasanya, Wu Dai, yang berdiri di samping Zua Wen, tiba-tiba berkata. Zua Wen melirik Yao Dai, yang berdiri di belakang Wu Dai. Yao Dai tersenyum pahit dan mengangguk. Jelas, dia juga setuju untuk membiarkan Wu Dai mengikuti Zua Wen. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku ketika waktunya tiba. Namun, aku masih perlu melakukan perjalanan ke Kekaisaran Azuresuan. Kamu tidak perlu ikut denganku. Saat aku kembali, aku akan membawamu ke alam sembilan netherworld, kata Zua Wen lembut kepada Wu Dai. Tuan, mengapa Anda pergi ke Kekaisaran Azuresuan lagi? Saya ingat Anda pergi ke sana terakhir kali, bukan? Wu Dai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zua Wen terkekeh, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Tunggu aku di sini. Zua Wen tentu saja tidak bisa memberitahunya tentang hukum Saint Rune. Bagaimanapun, ini melibatkan terlalu banyak hal. Tanpa menunggu jawaban Wu Dai, sepasang sayap petir ungu terbentang di belakang punggung Zua Wen. Setelah itu, Guntur yang menusuk telinga bergemuruh dan Zua Wen menghilang dari tempatnya. Tuan, sungguh. Melihat Zua Wen menghilang di depan matanya, Wu Dai mengerutkan bibirnya dan menginjak kakinya. Dia merasa agak tidak berdaya di hatinya. Di lautan kesengsaraan tempat makam Kaisar berada, sesosok mayat melayang ke permukaan karang yang tidak mencolok. Mayat yang semula hanyut mengikuti arus, langsung berhenti. Jika dilihat lebih dekat, keempat anggota badan mayat itu benar-benar patah. Seluruh tubuhnya bengkak dan terlihat sangat menyedihkan. Kamu, kamu, kamu. Saat mayat itu terhempas ke karang, matanya yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang mata yang sangat gelap, seolah-olah ada jurang tak berujung di dalamnya. Untayan Ki Hitam mulai menempel di sekitar anggota tubuh mayat yang patah. Di bawah pengaruh Ki Hitam, anggota tubuh yang terputus mulai tumbuh kembali secara perlahan. Ketika anggota tubuhnya telah tumbuh kembali, orang tersebut mengambil langkah ke laut yang pahit dan melompat ke puncak karang. Zua Wen, Anda telah merusak rencana raja ini untuk membuka segelnya. Anda layak mati. Mata sosok ini berkedip saat dia mengutuk dengan cara yang sangat kejam. Segera setelah itu, dia sekali lagi berbicara dengan suara rendah. Untungnya, kursi ini telah meninggalkan seuntai keinginanku di dalam tubuh Mu Feng. Meskipun Zua Wen telah memaksa Mu Feng untuk menghancurkan laut kesadarannya, hal itu terjadi begitu saja. Untuk memberikan keinginanku ini kesempatan untuk berhasil merebut tubuh Mu Feng. Namun, kemauan dan kekuatan raja ini benar-benar terlalu lemah. Sepertinya aku harus menyelinap ke olah utama Azure Dragon dan menunggu kesempatan untuk pulih secara perlahan. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah dengan Zua Wen itu. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi yang sangat suram. Jika Zua Wen ada di sini, dia pasti bisa mengenali sosok ini sebagai Mu Feng, yang telah bunuh diri. Tentu saja, Mu Feng yang asli telah meninggal. Pada saat ini, untayan kehendak cacing surgawi yang ada di tubuh ini. Lebih jauh lagi, itu adalah keinginannya yang sangat lemah. Huff! Keturunan Ryuka, dan membunuh utusan naga Azure ke-8. Jika saya kembali ke olah utama Azure Dragon dengan identitas Mu Feng dan memberitahu olah naga biru tentang dua hal ini, saya khawatir itu akan menjadi pahala yang besar. Selanjutnya, saya hanya perlu berhibernasi di Blue Dragon Hall dan memulihkan diri. Suara rendah dan dalam Mu Feng perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia menginjakan kakinya di karang. Kekuatan dahsyat dibalik hentakan kakinya menyebabkan terumbu karang pecah, sementara ia melesat secara eksplosif seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya. Zuawan tentu saja tidak tahu bahwa Mu Feng telah diambil alih oleh kehendak cacing surgawi, dan hidup kembali. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin telah menghancurkan mayat Mu Feng saat itu. 1.300 Setelah memasuki kota kekaisaran, Zuawan menyadari bahwa kota kekaisaran jauh lebih makmur dari sebelumnya. Ada lebih banyak petani di sini. Terlebih lagi, tembok kota-kota kekaisaran jauh lebih tebal dan tinggi dari sebelumnya. Mereka pasti telah diperbaiki secara khusus setelah pertempuran sebelumnya. Berjalan di jalan besar, Zuawan terkejut menemukan bahwa nama kekaisaran King Suan telah diubah menjadi kekaisaran naga hitam dari percakapan orang-orang di sekitarnya. Kaisar baru kerajaan naga hitam disebut Kaisar Bai. Zuawan tahu bahwa Kaisar Bai mungkin adalah Bai Mei. Sepertinya Bai Mei tertarik. Mendengar bahwa kekaisaran King Suan telah diubah namanya menjadi kekaisaran naga hitam, bibir Zuawan membentuk senyuman. Terlebih lagi, dari diskusi para penggarap di sekitarnya, tampaknya mereka memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Bai dan menghormatinya. Tampaknya setelah beberapa bulan, Bai Mei berhasil menjaga ibu kota kekaisaran tetap dalam keadaan baik. Berjalan perlahan menuju ruang bawah tanah kota kekaisaran, Zuawan tidak terburu-buru memanggil Bai Mei. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran, diam-diam memandangi orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kota kekaisaran adalah tempat yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Tempat ini membawa banyak kenangannya. Sebelumnya, karena pertempuran dengan Kaisar King, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat ini dengan baik. Sekarang setelah dia menyelesaikan segalanya, dia tentu saja ingin melihat baik-baik kota kekaisaran. Namun, semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa segala sesuatunya telah berubah. Kota kekaisaran telah berubah terlalu cepat. Minggir, kalian semua minggir. Jangan menghalangi pandanganku. Kalau tidak, kalian semua akan ditangkap dan dipenggal. Tiba-tiba, seruan halus terdengar dari depan jalan. Segera setelah itu, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa kerumunan padat di depannya telah secara sadar berpisah. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa wajah orang-orang yang berpisah dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Dia sebenarnya adalah putri dari Markis Penjaga Negara, Nona Kinsun Mei. Markis Penjaga Negara adalah orang penting yang baru-baru ini dipromosikan oleh Kaisar Bai. Posisinya di kota kekaisaran sangat tinggi, hanya di bawah Kaisar Bai. Dia adalah orang yang sangat populer. Sekarang, kami tidak boleh menyinggung putri orang seperti itu. Kalau tidak, kami mungkin akan ditangkap dan dipenggal. Itu terlalu tidak adil. Ayo minggir, jangan menghalangi jalan. Tiba-tiba, terdengar ledakan bisikan di sekitar. Zhuowen juga melihat ke depannya dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang Markis Penjaga Negara ini sebelumnya. Namun, dari diskusi di sekitarnya, dia tahu bahwa Markis Penjaga Negara seharusnya dipromosikan baru-baru ini. Dia seharusnya menjadi orang kepercayaan Bai Mei. Di depan mereka, seorang wanita berpakaian merah muda sedang mengendarai Griffin besar dan bergegas menuju mereka. Wanita ini memiliki sosok yang anggun. Pinggangnya seperti ular air, dan ada ikat pinggang bergaris merah. Jika dilihat lebih dekat, sabuk itu sebenarnya adalah seekor ular kecil yang terus-menerus menjulurkan lidahnya. Pada saat ini, wanita itu dengan terampil mengemudikan Griffin sambil mengejar bayangan hitam di depannya. Bayangan hitam itu sangat cepat. Meskipun wanita berbaju merah sedang mengendarai Griffin, dia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Zuawan menyipitkan matanya dan melihat bahwa bayangan hitam yang keluar di depannya sebenarnya adalah seekor ular piton yang panjangnya sekitar 1 meter. Piton ini cukup aneh, sebenarnya berkepala tiga. Ular roh api berkepala tiga. Tidak, ini sedikit berbeda dari ular roh api berkepala tiga. Zuawan menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa ular piton ini mirip dengan ular roh api berkepala tiga yang diatemui di pembuluh darah naga. Namun, Flaming Spirit Snake berkepala tiga berwarna merah menyala. Meski ular piton ini juga berkepala tiga, namun permukaannya berwarna emas tua. Selain itu, aura ular roh api berkepala tiga ini jauh lebih kuat daripada ular roh api berkepala tiga. Namun, Zuawan menyadari bahwa ular roh api berkepala tiga ini tidak berukuran besar. Mungkin masih dalam masa pertumbuhan dan belum terlalu kuat. Itu mungkin berada pada level kaisar tertinggi. Meskipun aura wanita berbaju merah lebih lemah dari ular roh api berkepala tiga dan hanya setingkat dengan kaisar tertinggi, ada dua sosok yang mengikuti di belakangnya. Aura kedua sosok ini jauh lebih kuat. Mereka sebenarnya adalah kaisar tertinggi. Karena dua sosok di belakang wanita itu, ular roh api berkepala tiga melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Jarak antara Griffin dan ular roh api berkepala tiga semakin dekat. Akhirnya wanita itu mengayunkan tangan kanannya dan mengeluarkan ular kecil di pinggangnya. Dia menggunakannya sebagai cambuk dan melemparkannya keluar. Ular kecil itu tidak biasa. Saat wanita itu melemparkannya, tubuh ular itu langsung membengkak hingga beberapa kaki panjangnya. Api yang sangat berkobar muncul di kulitnya. Dalam sekejap, lautan api muncul dan menghalangi jalan ular roh api berkepala tiga. Desis-desis-desis. Ular kecil itu mendesis beberapa kali saat jalannya terhalang. Namun, kecepatan reaksinya sangat cepat. Dengan mengayunkan ekornya, ia mengubah arahnya dan bergegas ke samping. Arah yang ditujunya persis di mana Zuowen berada. Zuowen mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka ular roh api berkepala tiga akan memilihnya. Mungkinkah dia menyembunyikan auranya dan seperti seorang kultifator biasa, sehingga memilih dia untuk menjadi penurut. Memikirkan hal ini, Zuowen sedikit geli. Ular roh api berkepala tiga hanyalah kaisar roda delapan terhebat. Kekuatan semacam ini tidak seberapa seperti semut di depannya. Namun, tatapannya dengan cepat berubah menjadi dingin. Gadis Griffin juga bereaksi. Dengan lambayan tangannya, flaming piton di tangannya terlempar. Api yang mengerikan meledak dan langsung menyelimuti Zuowen dan ular roh api berkepala tiga. Para pembudidaya yang awalnya berdiri tidak jauh dari Zuowen tersebar seperti burung dan binatang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang berkepanjangan. Putri Markis yang menjaga penjaga ini, Kinsun Mei, memang sulit diatur. Dia bahkan tidak memperlakukan para kultifator sebagai manusia. Meskipun ular roh api berkepala tiga sedang menuju ke arah Zuowen, itu tidak sampai menyerangnya juga. Itu adalah flaming piton. Aura pemuda itu tadi lemah. Di bawah serangan seperti itu, aku khawatir dia akan tamat. Para penggarap di sekitarnya, yang lolos dari bencana, bersuka cita saat mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke api. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan. Mereka tahu bahwa pemuda tersebut telah mengalami musibah yang tidak terduga dan kemungkinan besar akan menemui akhir yang tragis. Astaga! Bayangan hitam keluar dari api dan menarik perhatian semua orang. Segera, mereka melihat ular roh api berkepala tiga melarikan diri dengan panik. Namun, aura ular roh api berkepala tiga sangat lemah saat ini. Jelas sekali bahwa ia menderita luka serius akibat serangan tadi. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Tangkap itu untukku. Gadis itu mengangkat tangan kanannya dan memegang flaming piton di tangannya. Lalu, dia memerintahkan dua sosok di belakangnya. Ya, Nona. Keduanya adalah pria parubaya berusia tiga puluhan dan empat puluhan. Mereka mengenakan baju besi hitam tebal. Keduanya maju selangkah dan memblokir di depan ular roh api berkepala tiga. Keduanya melontarkan telapak tangan pada saat bersamaan. Yuan Power menyembur keluar dan memicu riak energi yang dahsyat. Ledakan. Di bawah serangan seperti itu, ular roh api berkepala tiga meratap dan jatuh dari langit ke tanah. Ia berjuang beberapa kali di tanah tetapi tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Merindukan. Salah satu dari mereka tanpa basa-basi mencubit ular roh api berkepala tiga di telapak tangannya. Yuan Power menyembur keluar dan membentuk penjara transparan, menyebabkan flaming spirit snake berkepala tiga tidak bisa bergerak. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada gadis itu. Sudut mulut gadis itu menunjukkan senyuman senang. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mencubit ular roh api berkepala tiga. Dia berkata, Anak kecil, kamu masih ingin melarikan diri. Anda harus patuh menjadi hewan peliharaan saya. Desis-desis-desis. Tubuh ular roh api berkepala tiga terus berputar dan berputar. Garis-garis emas di tubuhnya memancarkan cahaya dan matanya dipenuhi amarah. Hei-hei, tidak ada gunanya meskipun kamu tidak mau. Kamu ditakdirkan untuk menjadi peliharaanku. Saat dia berbicara, gadis itu mencubit ular roh api berkepala tiga dan berkata kepada dua pria parubaya di sampingnya, karena kita telah menangkap anak kecil ini. Ayo pulang. Meninggalkan. Apakah Anda yakin ingin pergi begitu saja? Tiba-tiba, suara acuh-ta'acuh terdengar, menyebabkan tubuh gadis itu, yang semula berbalik, menjadi kaku. Segera setelah itu, gadis berpakaian merah itu perlahan berbalik. Ketika dia melihat pemuda itu, yang diam-diam berdiri di tempat yang sama, matanya yang indah menunjukkan sedikit kejutan. Kamu sebenarnya belum mati. Orang-orang di sekitarnya pun mengalihkan perhatiannya kepada pemuda tersebut. Ekspresi mata mereka tidak berbeda dengan ekspresi gadis itu. Aura pemuda itu tidak kuat, tapi dia sebenarnya tidak terluka akibat serangan gadis itu. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya meliriknya beberapa kali lagi. Oh, Anda telah menyembunyikan kultifasi Anda. Anda sebenarnya tidak terluka di bawah serangan flaming spirit senake saya. Kali ini, gadis berpakaian merah itu akhirnya menilai pemuda di depannya. Kejutan di mata indahnya dengan cepat berubah menjadi ekspresi mengejek. Zuawan menatap acuh-ta'acuh pada gadis berpakaian merah itu. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh lingkungan menjadi sunyi. Semua orang memandang Zuawan dengan tatapan aneh. Mereka diam-diam bergumam di dalam hati, apakah air masuk ke otaknya. Dia benar-benar berani meminta Putri Markis penjaga negara untuk berlutut dan meminta maaf di depan wajahnya. Bahkan Kin Sun Mei mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, mata indahnya sedikit menyipit. Tiba-tiba, dia tertawa pelan dan berkata, Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Zuawan tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Tangan kanannya terulur ke udara. Seketika, gadis berpakaian merah yang semula duduk di atas Griffin, merasa seolah ada gunung besar yang menekan tubuhnya. Griffin yang dia duduki meledak menjadi awan kabut darah dan Kin Sun Mei jatuh ke tanah dalam awan kabut darah. Celepuk. Kin Sun Mei mengerang kesakitan dan berlutut di tanah. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menetes dari udara, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah darah. Dia tampak seperti mawar yang lembut dan indah. Lancang. Kedua pria parubaya, yang awalnya berada di samping Kin Sun Mei, mengalami sedikit perubahan ekspresi. Mereka berteriak keras dan dengan kasar bergegas menuju Zuawan. Zuawan sedikit memiringkan kepalanya. Muridnya yang dingin seperti iblis menatap dengan acuh-ta'acuh pada kedua pria parubaya itu. Lalu, dia hanya mengulurkan telapak tangan. Yuan Power menyembur keluar dan berubah menjadi telapak tangan besar yang tak terlihat. Celepuk. Di bawah telapak tangan tak kasat mata, kedua pria parubaya itu bahkan tidak sempat mengerang sebelum meledak menjadi dua awan kabut darah. Mereka lebih mati daripada mati. Merasa. Saat kedua pria parubaya itu meninggal, kerumunan di sekitarnya terdiam. Mereka menatap pemuda itu dengan tenang, yang bermandikan hujan darah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Terima kasih telah menonton!